Oke, selamat pagi, siang, sore maupun malam Untuk Ibu Diana dan juga teman-teman semua Saya Emanuel Hardianto Dengan NIM 207-165-0065 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia Saat ini saya akan memberikan Rangkuman saya tentang pengantar ilmu hukum Mata kuliah pengantar ilmu hukum Dan dikutip rangkuman tersebut dari buku R. Suroso SH Selamat menonton dan selamat mendengarkan Terima kasih Oke, saat ini kita akan masuk ke bagian yang pertama Pengertian tentang pengantar ilmu hukum A. Pengertian dari segi pengantar Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum Pengantar yang berasal dari kata pengantar Berarti membawa ke tempat yang dituju Dalam bahasa asing juga diartikan Inleading Atau dalam bahasa Belanda Dan introduction dalam bahasa Inggris Yang berarti memperkenalkan Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah Merupakan basis Clearfak atau mata pelajaran dasar Yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka Yang ingin mempelajari masalah Dan cabang-cabang ilmu hukum Oke, kita next Pengertian dari segi ilmu hukum Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum Dapat diikuti pendapat dari berbagai pakar hukum Antara lain, yang pertama Cross Memberikan definisi bahwa ilmu hukum Adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum Dalam segala bentuk dua manifestasinya Itu menurut Satjipto Raharjo di tahun 1982 halaman 12 Nomor dua, ilmu hukum dan perpustakaan hukum Dikenal dengan nama Juris Prudensis Yang berasal dari kata jus dan juris Yang artinya hukum atau hak Prudensis berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian Dan arti umum dari Juris Prudensis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Nomor tiga, Churson Berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup Dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Dalam bahasa Inggrisnya disebut Juris Prudensis Oke, kita next Keempat Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sokanto Dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum Tahun 1982 halaman 10 menyebutkan Bahwa ilmu hukum mencakup Yang pertama ilmu tentang kaidah atau Norwisenkaf atau Solenwisenkaf Yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum Kedua, ilmu pengertian Yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum Seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum Ketiga, ilmu tentang kenyataan atau touch such wisenkaf atau saint wisenkaf Yang menyeroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak Yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, fisikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum Oke, yang kelima, ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia Supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa Sebenarnya yang dipelajari bukannya hanya kaidah-kaidah ensis Akan tetapi dipelajari pula bagaimana berlakunya kaidah itu Sampai sejauh mana diandut manusia dalam masyarakat Dengan perkata lain yang dipelajari adalah hukum sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain Kenam, demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan Tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum Serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum Ketujuh dari uraya di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum Dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala bentuk dan manifestasinya Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum juga sebagai ilmu kenyataan Kita next A cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ke ilmu hukum Di samping hal-hal tersebut, di atas beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum Antara lain sebagai berikut Yang pertama, menurut J. Van Appeldorn, berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari Yang pertama, sosiologi hukum Kedua, sejarah hukum Tiga, perbandingan hukum Kedua, menurut W. L. G. Lee Mayer, berpendapat bahwa Bagian dari ilmu hukum terdiri atas Satu, ilmu hukum positif Kedua, sosiologi hukum Ketiga, perbandingan hukum Empat, sejarah hukum Ketiga, menurut J. B. H. Bell Freud Membagi ilmu hukum atas Yang pertama, dogmatik hukum Kedua, sejarah hukum Ketiga, perbandingan hukum Empat, politik hukum Kelima, ajaran hukum umum Oke, sekarang kita masuk ke Ke yang terakhir Menurut Prof. Lee Onhok, SH berpendapat Bagian ilmu hukum terdiri dari Yang pertama, ilmu hukum positif Kedua, sosiologi hukum Ketiga, sejarah hukum Keempat, perbandingan hukum Dan yang kelima, ilmu hukum dogmatik Atau ilmu hukum sistematis Oke, kita naik Sebab dua Sejarah singkat pengantar ilmu hukum Istilah pengantar ilmu hukum Tidak tercipta begitu saja Tetapi mempunyai sejarahnya sendiri Pengantar ilmu hukum berasal dari Terjemahan bahasa Belanda Enliding Tod Derek Sweetenkab Istilah ini dipakai pada tahun 1920 Yaitu dimasukkan ke dalam Hogger Underwitswet Atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Di Negeri Belanda Enliding Tod Derek Sweetenkab Ini adalah sebagian pengganti Dari istilah Encyclopedia Derek Sweetenkab Yaitu suatu istilah yang semula Dipergunakan di negeri Belanda Sebenarnya istilah Enliding Tod Derek Sweetenkab Itu sendiri merupakan terjemahan dari Einfuhrung Indireksweetenkab Suatu istilah yang dipergunakan di Jerman Pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20 Di Indonesia sendiri Enliding Tod Derek Sweetenkab Belah dikenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya Rex Hogger School Atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Dimana dimasukkan dalam kurikulumnya Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum Dipergunakan untuk pertama kalinya Di perguruan tinggi di Indonesia Yaitu di Universitas Kejamada Yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Tapi sebenarnya jauh sebelum itu Tepatnya pada tahun 1942 Istilah pengantar ilmu hukum Sudah dipelajari berbagai terjemahan Dari Inliding Tod Derek Sweetenkab Dan sampai sekarang Dijadikan mata kuliah dasar Setiap perguruan tinggi negeri Di seluruh Indonesia Oke sekarang kita masuk ke bab 3 Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Peran dan fungsi PIH Yang pertama itu memberikan introduksi Atau memperkenalkan segala masalah Yang berhubungan dengan hukum Kedua berusaha untuk menjelaskan Tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan Dari bagian-bagian yang penting Daripada hukum Serta bertalian antara berbagai bagian tersebut Dengan ilmu pengetahuan hukum Ketiga memperkenalkan ilmu hukum Yaitu pengetahuan yang mempelajari Segala seluk-beluk daripada hukum Dalam segala bentuk dan manifestasinya Keempat merupakan dasar Dalam rangka studi hukum Tanpa memahami pengantar ilmu hukum Secara tuntas dan saksama Tidak akan dapat diperoleh Pengertian yang baik Tentang berbagai cabang ilmu hukum Dengan demikian Sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum Dan juga dinamakan basis lefak Atau mata kuliah dasar Daripada pelajaran hukum Yang terakhir Mengkualifikasi mata pelajaran Pendahuluan pembukaan Ke arah ilmu pengetahuan hukum Pada tingkat persiapan Nah disini ada bukti-bukti penting Peran dan ruksi PIH Atau pengantar ilmu hukum Bukti-bukti bahwa Pengantar ilmu hukum Mempunyai fungsi dan peran Yang sangat penting bagi mereka Yang ingin mempelajari ilmu hukum Dapat dilihat dari berbagai segi Nah dari segi sejarahnya PIH dapat diajarkan Di perguruan tinggi di berbagai negara Di Jerman PIH diajarkan sebagai Enfuhurung Indirekswesenkab Atau under which wet Nah dalam bahasa Indonesia Itu adalah undang-undang Perguruan tinggi Di negeri Belanda Pada tahun 1920 Memasukkan pengantar ilmu hukum Di perguruan tinggi hukum Dengan istilah Inlinding of the Rekkswesenkab Sebagai pengganti Dari ensiklopedia The Rekkswesenkab Di Indonesia Inlinding of the Rekkswesenkab Dijadikan kurikulum Oleh Rekkswesenkab Atau sekolah tinggi hukum Yang didirikan di Batavia, Jakarta Pada tahun 1924 Pada waktu Universitas Gejamada Berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Untuk pertama kalinya Dipergunakan pengantar ilmu hukum Yang merupakan terjemahan Dari Inlinding Todd Rekkswesenkab Dan sampai sekarang Dijadikan mata kuliah dasar Di semua perguruan tinggi Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada tanggal 30 Desember 1973 Nomor 173 Nomor 1 0194 Undang-Undang Tahun 1973 Yang intinya menyebutkan Bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri Maupun Swasta Mata kuliah pengantar ilmu hukum ini Harus dicantumkan Dalam kurikulumnya Sebagai satu-satunya mata kuliah Yang langsung berhubungan Dengan ilmu hukum Nah menurut Keputusan Kopertis Atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Pengantar ilmu hukum Merupakan mata kuliah Ujian Negara Dalam rangka Sistem kredit semester Atau SKS Mata kuliah pengantar ilmu hukum Tersebut Bebuat SKS-nya Sendilai 4 SKS Lebih besar dari cabang ilmu Lainnya Oke Kita masuk ke bab keempat Kedudukan PIH Di antara ilmu sosial lainnya Sebagai suatu mata pelajaran Yang termasuk Dalam golongan ilmu sosial Kedudukan pengantar ilmu hukum Adalah sejajar Dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Ditingjau dari Segi ilmu sosial Ditingjau dari Di segi ilmu sosial pengantar ilmu hukum Adalah Suatu mata pelajaran Yang merupakan pengantar Ke arah ilmu hukum Ilmu hukum ini Termasuk ilmu sosial Yang objek penyelidikannya Adalah tingkah laku manusia Dan masyarakat Dalam berbagai bentuk Yang dipelajari oleh ilmu hukum juga Masalah manusia Oleh ilmu hukum Juga masalah manusia Khususnya tentang Kaidah-kaidah kehidupannya Serta tentang Mana yang harus Dan mana yang dilarang Untuk dikerjakan Nah yang Ditinjau dari Sugi disiplin hukum Pengantar ilmu hukum Merupakan salah satu bagian Daripada disiplin hukum Bersama-sama dengan Filsafat Bersama dengan Filsafat hukum Yaitu ilmu pengetahuan Yang mempelajari Pertanyaan-pertanyaan Mendasar Dari hukum Atau hakikat hukum Tentang dasar-dasar Bagi kekuatan Mengikat daripada hukum Politik hukum Yaitu disiplin hukum Yang mengkhususkan diri Pada usaha Memerankan hukum Dalam mencapai tujuan Yang dicita-citakan Masyarakat tertentu Masyarakat yang teratur Selalu Memiliki tujuan Untuk mensejahterakan Rakyatnya Dan politik hukum Itulah yang Pada hakikatnya Merupakan Sarana untuk Mencapai tujuan tersebut Oleh karenanya Hukum yang berusaha Memilih tujuan itu Termasuk Bidang politik hukum Kita masuk ke bab lima ya Bab lima Metode pendekatan Dalam mempelajari Pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum Mempelajari Hukum dari Segi ilmiahnya Secara Sentral Dan Universal Karena Dikatakan Universal Karena Pendangannya Pandangannya Adalah kepada hukum Yang berlaku Kapan saja Dan dimana saja Tidak dibatasi Dengan negara-negara Atau wilayah Dengan demikian Pengantar ilmu hukum Mempelajari hukum Secara menyeluruh Secara umum Dan mendatar Atau dalam bahasa Belanda Inderwimte Sedangkan cabang-cabang hukum Dipelajari Secara mendalam Atau dalam bahasa Belandanya Indedipte Atau dengan perkataan lain Pengantar ilmu hukum Menyelidiki Pengertian-pengertian Dasar Dan asas-asas Dari hukum Secara menyeluruh Atau dalam bahasa Belanda Juga disebutkan Ground begin Selewen Van Hatright In Hat Algemen Sedangkan cabang-cabang hukum Tersebut Menyelidiki Pengertian Dan asas hukum Yang bersifat Khusus Kita masuk ke Kebab 6 Persyaratan Sebagai Dosen Pengantar ilmu hukum Kalau ditinjau Dari segi Peran Dan fungsi PIH Luasnya Ruangan Lingkup PIH Serta Diperlukannya Pendekatan Secara khusus Maka Untuk menjadi Dosen PIH Diperlukan Persyaratan khusus Juga Yang pertama Menurut Prof. Dr. Ahmad Sandusi SH Dalam bukunya PIH Dan PTNI Memberi penjelasan Pada halaman 4 Yang isinya Ialah Bahwa Dilihat dari segi PIH Yang memerlukan Pendekatan secara Khusus Maka Bagi seorang Dosen PIH Harus Memenuhi Syarat Syarat Tersendiri Antara lain Ialah A Harus Menguasai Bahan-bahan Baik bahan-bahan Yang menjadi Keseluruhan Pembahasan Mata Pelajaran PIH Maupun Pengetahuan Lain Yang mendukung PIH Yang B Memahami Syarat-syarat Pedagogis C Mempunyai Kemampuan Untuk Menarik Serta Membangkitkan Semangat Mahasiswa Yang Yang D Mampu Dan Berani Mempopulerasikan Acara Kuliahnya E Memberi Petunjuk Kepada Mahasiswa Agar Para Mahasiswa Untuk Selanjutnya Dapat Belajar Menurut Caranya Sendiri Oke Kita Masuk Kebab Kebab 7 Hakikat Daripada Pengantar Ilmu Hukum PIH Merupakan Suatu Mata Pelajaran Yang menjadi Pengantar Dan Penunjuk Jalan Bagi Siapapun Yang Ingin Mempelajari Ilmu Hukum Yang Ternyata Sangat Luas Ruangan Lingkuhnya Sebagai Suatu Mata Pelajaran PIH PIH Memberikan Dan Menenamkan Pengertian Dasar Mengenai Arti Permasalahan Dan Persoalan Persoalan Di Bidang Hukum Sehingga Ia Menjadi Mata Pelajaran Utama Yang Harus Dikuasai Oleh Mereka Yang Ingin Mendalami Ilmu Hukum PIH Memberikan Gambaran Dan Dasar Yang Jelas Mengenai Sendi Sendi Utama Hukum Itu Sendiri Dan Memberikan Pendekatan Dan Pandangan Tentang Hukum Secara Umum Kita Masuk Ke Bab 8 Ruang Lingkup Pembahasan Oleh Pengantar Ilmu Hukum Materi Yang Dibahas Oleh PIH Dapat Dibagi Dalam A Hukum Sebagai Objek Ilmu Hukum Sebagai Objek Ilmu Hukum Memandang Hukum Dalam Bentuk Dan Segala Manifestasinya Di sini Harus tertuang Segala Pertanyaan Pertanyaan Yang Bersangkut Paut Dengan Hukum Misalnya Apakah Hukum Itu Apakah Tujuan Hukum Itu Bagaimana Hukum Itu Terbentuk Apakah Sumber Sumber Bagaimana Sistem Dan Klasifikasinya Dan Sebagainya Yang B Ilmu Hukum Sebagai Norma Hukum Yang Pertama Itu Hukum Sebagai Kaidah Hukum Kedua Kaidah Hukum Dan Kaidah Lainnya Yang C Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan Yang Pertama Subjek Hukum Kedua Objek Hukum Ketiga Peristiwa Hukum Keempat Perbuatan Hukum Kelima Hubungan Hukum Enam Akibat Hukum Dan Tujuh Masyarakat Hukum D Ilmu Hukum Sebagai Kenyataan Yang Pertama Antropologi Hukum Kedua Sosiologi Hukum Ketiga Sejarah Hukum Keempat Psikologi Hukum Yang Kelima Perbandingan Hukum Kita Masuk Ke Bab Sembilan Bagian Kedua Hukum Sebagai Objek Ilmu Hukum Pengertian Tentang Hukum A Rek Rek Kata Rek Berasal Dari Kata Rektum Dalam Bahasa Latin Yang Mempunyai Arti Bimbingan Atau Tuntutan Atau Pemerintahan Bertalian Dengan Rektum Dikenal Kata Reks Yaitu Orang Yang Pekerjaannya Memberikan Bimbingan Atau Memerintah Reks Juga Dapat Diartikan Raja Yang Mempunyai Regimen Yang Artinya Kerajaan Kata Rektum Dapat Juga Dihubungkan Dengan Kata Direktum Yang Artinya Orang Yang Mempunyai Pekerjaan Memimbing Atau Mengarahkan Kata Kata Direktur Atau Rektor Mempunyai Arti Yang Sama Kata Rek Atau Bimbingan Atau Pemerintahan Selalu Didukung Oleh Kewibawaan Seorang Yang Membimbing Membimbing Memerintah Harus Mempunyai Kewibawaan Kewibawaan Mempunyai Hubungan Erat Dengan Ketaatan Sehingga Orang Yang Mempunyai Kewibawaan Akan Ditaati Oleh Orang Lain Dengan Demikian Kata Rek Mengandung Pengertian Kewibawaan Dan Hukum Atau Rek Mengandung Pengertian Kewibawaan Dan Hukum Dan Hukum Atau Rek Itu Ditaati Orang Yang Secara Sukarela Yang Ketiga Kata Ius Kata Ius Dalam Bahasa Latin Berarti Hukum Hukum Berasal Dari Bahasa Latin Juga Lubere Artinya Mengatur Atau Memperintah Dan Perkataan Ini Mengatur Dan Memperintah Itu Dan Itu Mengandung Perkataan Mengatur Dan Memperintah Itu Mengandung Berpangkal Pokok Pada Kewibawaan Selanjutnya Istilah Ius Bertalian Erat Dengan Ius Titia Atau Keantan Dari Segi Etimologi Disimpulkan Bahwa Kata Ius Yang bertalian Dengan Keadilan Iustitia Yang Mempunyai Tiga Unsur Yang Pertama Wibawa Kedua Keadilan Dan Ketiga Tata Kedamaian Keempat Kata Lex Kata Lex Berasal Dari Bahasa Latin Dan Berasal Dari Kata Lesere Lesere Artinya Mengumpulkan Orang Orang Yang Orang Orang Untuk Diberi Perintah Jadi Disini Tergandung Pula Adanya Hukum Ialah Wibawa Atau Otoritas Sehingga Kata Lex Yang berarti Hukum Sangat Erat Kaitannya Dengan Perintah Dan Wibawa Berdasarkan Urayan Di Atas Dan Sehubungan Dengan Arti Kata Hukum Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Pengertian Hukum Itu Bertalian Erat Dengan Keadilan Pengertian Hukum Itu Bertalian Dengan Kewibawaan Pengertian Itu Bertalian Dengan Ketahatan Atau Orde Yang Selanjutnya Menimbulkan Kedamaian Pengertian Hukum Itu Juga Bertalian Erat Dengan Peraturan Dalam Arti Peraturan Yang Berisi Normal B Hukum Dalam Berbagai Arti Kalau Di Muka Diadakan Penjelasan Tentang Arti Hukum Dari Segi Etimologi Maka Disini Akan Dibahas Mengenai Hukum Menurut Pandangan Masyarakat Yang Meliputi Satu Hukum Dalam Arti Keputusan Penguasa Sebagai Keputusan Penguasa Hukum Merupakan Hukum Merupakan Serangkaian Peraturan Peraturan Tertulis Seperti Undang Undang Dasar Undang Undang Keputusan Presiden Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Peraturan Daerah Dan Peraturan Tersebut Dibuat Oleh Pihak Yang Berwenang Dalam Hal ini Badan Legislatif Misalnya Undang Undang Dibuat Oleh Presiden Bersama DPR Peraturan Daerah Tingkat 1 DPRD Bersama Gubernur Keputusan Hakim Termasuk Hukuman Hukum Sebagai Keputusan Penguasa Karena Ia mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Panifestasi Atau Perwujudan Di dalam Masyarakat Peraturan Dari Keputusan Penguasa Adalah Para Penegak Hukum Mereka Diberi Wewenang Oleh Pemerintah Untuk Mengatur Dan Membimbing Agar Hubungan Anggota Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Peraturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Kedua Hukum Dalam Arti Petugas Disini Yang Dianggap Hukum Adalah Para Petugas Pendekat Hukum Mereka Terutama Orang Awam Dalam Istilahnya Apeldorn Atau Men In The Street Melihat Para Petugas Polisi Laks Jaksa Hakim Sebagai Hukum Karena Dalam Kenyataannya Para Petugas Menegak Hukum Tersebut Yang Memang Menghukum Orang Yang Bersalah Disini Hukum Terlihat Sebagai Polisi Yang Berpatroli Jaksa Yang Berseragam Dan Hakim Dengan Toganya Yang Mengadili Perkara Ketiga Hukum Dalam Arti Sikap Tindak Yang Diatikan Sebagai Hukum Tidak Seperti Tindakan Penegak Hukum Yang Mengatur Dan Memaksa Masyarakat Maka Cara Kerja Atau Sikap Tindak Ini Tidak Terasa Hubungan Antara Anggota Masyarakat Berjalan Biasa Dirasakan Wajar Serta Rasional Seperti Seorang Yang Membeli Membayar Harga Barang Dan Si Pembeli Merupakan Orang Yang Berkesadaran Hukum Misal Orang Naik Bus Tanpa Diminta Membayar Karcis Karena Orang Yang Sudah Terbiasa Dengan Kejadian Tersebut Dan Sebagai Suatu Hal Yang Wajar Sikap Tindak Yang Sah Tersebut Meluas Serta Berkaitan Menjadi Wujud Pergaulan Yang Bekerja Dan Menolong Masyarakat Menjadi Wujud Sikap Tindak Yang Teratur Dan Mapan Keempat Hukum Dalam Arti Gejala Sosial Filosof Yunani Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Adalah Zon Politicon Ialah Manusia Makhluk Hidup Yang Bermasyarakat Sejak Lahir Sampai Meninggal Manusia Hidup Dalam Pengalamannya Diantara Manusia Yang Lain Dalam Kehidupan Bermasyarakat Itu Manusia Saling Membutuhkan Satu Dengan Yang Lain Berkebutuhan Dalam Kehidupan Kehidupan Kepentingan Yang Bertentangan Tersebut Sehingga Timbul Kedamaian Atau Dalam Masa Belanda Rush and Order Ketentuan Ketentuan Tersebut Merupakan Petunjuk Hidup Yang Merupakan Hukum Yang Berkembang Bersama-sama Masyarakat Atau Dengan Dengan Kata Lain Hukum Berarti Gejala Sosial Kelima Hukum Dalam Arti Kaidah Ilmu Hukum Adalah Himpunan Petunjuk Hidup Atau Perintah Perintah Dan Larangan Larangan Yang Mengatur Tata Tertib Dalam Sesuatu Masyarakat Yang Dan Seharusnya Ditaati Oleh Anggota Masyarakat Yang Bersangkutan Oleh Karena Itu Pelanggaran Petunjuk Tersebut Dapat Menimbulkan Tindakan Dari Pihak Memerintah Terhadap Masyarakat Itu Dengan Demikian Setiap Anggota Masyarakat Wajib Mentaati Petunjuk Petunjuk Hidup Sedemikian Rupa Sehingga Tata Tertib Dalam Masyarakat Dapat Terpelihara Sebagai Kumpulan Dari Pelbagai Cabang Ilmu Pengetahuan Antara Lain Satu Ilmu Tentang Kaidah Atau Norwin Wisenkav Atau Solen Wisenkav Yaitu Ilmu yang Menelaah Hukum Sebagai Kaidah Atau Sistem Kaidah Dengan Dogmatik Hukum Dan Sistematik Hukum Kedua Ilmu Ilmu Tentang Pengertian Pengertian Lokok Dalam Hukum Seperti Misalnya Subjek Hukum Hak Dan Kewajiban Peristiwa Hukum Hubungan Hukum Dan Objek Hukum Yang Ketiga Ilmu Tentang Kenyataan Atau Tatsachen Wisenkav Atau Sain Wisenkav Yang Menyeroti Hukum Sebagai Perilaku Atau Sikap Sikap Tindak Yang Antara Lain Mencakup A. Sosiologi Hukum Yakni Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Secara Imperis Dan Praktis Mempelajari Hukum Sebagai Kejala Sosial Dengan Kejala Kejala Sosial Lainnya Yang B. Antropologi Hukum Yaitu Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Pola-pola Sengketa Penyelesaian Pada Masyarakat Maupun Masyarakat Yang Sedang Mengalami Proses Modernisasi C. Psikologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Hukum Sebagai Suatu Perwujudan Daripada Perkembangan Jiwa Manusia Yang D. Perkenjuan Hukum Yang Merupakan Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Membandingkan Sistem-sistem Hukum Yang Berlaku Di Dalam Satu Atau Beberapa Masyarakat Yang E. Sejarah Hukum Yang Mempelajari Perkembangan Dan Asal-usul Daripada Sistem Hukum Dalam Masyarakat Tertentu Itu Menurut Purnadi Purbacaraka Dan Surjono Tahun 1982 Enam Hukum Hukum Dalam arti Tata Hukum Hukum Dalam arti Sebagai ilmu Hukum Berarti ilmu Tentang Kaidah Atau Norma Wiesenkav Atau Solen Wiesenkav Yaitu Ilmu Yang Menelakah Hukum Sebagai Kaidah Atau Sistem Kaidah-kaidah Dengan Dogmatik Hukum Dan Sistematik Hukum Maka Jelaslah Bahwa Dalam arti Arti Ini Hukum Dilihatnya Sebagai Ilmu Pengetahuan Atau Yang Merupakan Karya Manusia Yang Berusaha Mencari Kebenaran Tentang Sesuatu Yang Memiliki Ciri-ciri Sistematis Logis Empiris Metodis Umum Dan Akumulatif Yang Ketujuh Hukum Dalam Arti Jalingan Nilai Lalu Yang Kelapan Hukum Dalam Arti Disiplin Suatu Disiplin Adalah Sistem Mengenai Kenyataan Atau Gejala-gejala Yang Dihadapi Dalam Hal Ini Hukum Dalam Arti Disiplin Melihat Hukum Sebagai Gejala Kenyataannya Yang Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Itu Menurut Dr. Surjono Dirjo Sisworo SH Disiplin Hukum Meliputi Ilmu Hukum Politik Hukum Dan Filsafat Hukum Yakni Yang Pertama Ilmu Hukum Dalam Adalah Ilmu Yang Berusaha Menelaah Hukum Dan Dalam Segala Bentuk Dan Manifestasinya Yang Kedua Politik Hukum Ialah Ilmu Hukum Yang Membelajari Hukum Untuk Mencapai Tujuan Hukum Yang Dicita-citakan Oleh Masyarakat Tertentu Dalam Hal Ini Merupakan Nilai-nilai Yang Cocok Bagi Masyarakat Yang Bersangkutan Yang Ketiga Filsafat Hukum Adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Yang Mempelajari Dan Merenungkan Hakikat Akan Di Dalam Ilmu Ini Dikemukakan Dasar-dasar Kekuatan Yang Mengikat Daripada Hukum Kesembilan Hukum Dalam Arti Ilmu Hukum Hukum Dalam Arti Hukum Hukum Dalam Arti Hukum 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 Sedang Berlaku Di Suatu Negara Tetah Hukum Biasanya Juga Disebut Hukum Positif Atau Ius Constitutum Hukum Ini Diwujudkan Dengan Peraturan Peraturan Yang Saling Berhubungan Dan Saling Menguntungkan Tata Hukum Meliputi Perbuatan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bab 10 Bab 10 Hukum Terdapat Dimana Saja Hukum Terdapat Dimana Hukum Terdapat Di Seluruh Dunia Asal Ada Masyarakat Dan Manusia Hukum Itu Ada Dimana Mana Pada Setiap Pada Setiap Waktu Dan Bagi Setiap Bangsa Itu Menurut Surojo Wikjo Dipuro SH Tahun 1974 Di Halaman 2 Apel Don Pernah Menulis Wreck Is Over The Gehle Werel Overall War And Some Some Living Van Menses Is Artinya Hukum Terdapat Di Seluruh Dunia Dimana Mana Asal Ada Kehidupan Dalam Masyarakat Dan Manusia Itu Menurut Prof Ahmad Sanusi SH Tahun 1977 Halaman 28 Nomor Tiga Anggapan-anggapan Tersebut Adalah Anggapan Modern Anggapan 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 Modern Ini Menolak Anggapan Kuno Dan Anggapan Kuno Mengatakan Bahwa Hukum Hanya Terdapat Di Dalam Masyarakat Yang Beradab Jadi Pendapat Bahwa Di Dalam Masyarakat Yang Belum Atau Tidak Beradab Atau Masyarakat Primitif Tidak Terdapat Hukum Tidak Dapat Dibenarkan Antropologi Budaya Menginsafkan Kita Bahwa Hukum Itu Adalah Suatu Kaidah Biasa Seperti Kesusilaan Moral Dan Agama Hanya Perbedaan Dengan Kaidah Kaidah Lainnya Ialah Bahwa Norma Hukum Menjadi Norma Yang Terutama Dipertahankan Oleh Suatu Pemerintah Negara Oke Kita Masuk Ke Bak 11 Peran Dan Fungsi Hukum A Peran Hukum Dalam Masyarakat Seperti Kita Ketahui Hasil Penelitian Para Psikologi Dan Antropologi Membuktikan Bahwa Masyarakat Kuno Dan Bagaimanapun Primitif Juga Terdapat Hukum Jadi Di dalam Masyarakat Tersebut Masyarakat Kuno Ataupun Primitif Tetap Ada Hukum Yang B Selama Ada Masyarakat Masyarakat Besar Maupun Kecil Selalu Diikuti Hukum Hukum Terdapat Dimana Saja Di seluruh dunia Selama Ada Manusia Yang Bermasyarakat Hanya Bentuk Daripada Hukum Itu Yang Berbeda-beda Tergantung Pada Tingkat Peradabannya Kesemuanya Itu Menunjukkan Bahwa Hukum Itu Berperan Sekali Dalam Kehidupan Masyarakat Mengenai Sebagai Makhluk Manusia Sebagai Makhluk Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Adalah Zon Politikon Makhluk Sosial Atau Makhluk Yang Bermasyarakat Itulah Arti Dari Zon Politikon Lalu Kita Masuk Ke Fungsi Hukum Dari Apa Yang Telah Terorai Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Hukum Selalu Mengikuti Serta Melekat Pada Manusia Bermasyarakat Dengan Banyaknya Peran Hukum Yang Tak Terhingga Banyaknya Itu Maka Hukum Mempunyai Fungsi Menertibkan Dan Mengatur Pergaulan Dalam Masyarakat Serta Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Perkembangan Masyarakat Fungsi Hukum Terdiri Dari Yang Pertama Sebagai Alat Pengatur Tata Tertib Hubungan Masyarakat Yang Kedua Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Lahir Dan Batin Yang Ketiga Sebagai Sarana Pengerak Pembangunan Dan Yang Terakhir Sebagai Fungsi Kritis Oke Kita Masuk Ke Bab 12 Tujuan Hukum Nah Saya Di Bab 11 Ini Di Tujuan Hukum Saya Mengambil Tujuan Hukum Menurut Sangat Satu Ahli Para Ahli Salah Satunya Yaitu Prof. Subekti SH Dalam Bukunya Dasar-Dasar Hukum Dan Pengadilan Prof. Subekti SH Mengumumkakan Bahwa Hukum Itu Mengabdi Pada Tujuan Negara Yang Intinya Mendatangkan Kemakmuran Dan Kebahagiaan Rakyatnya Pengabdian Tersebut Dilakukan Dengan Cara Menyelenggarakan Keadilan Dan Ketertiban Keadilan Ini Digambarkan Sebagai Yang Membawa Ketenteraman Di Dalam Hati Orang Yang Apabila Melanggar Menimbulkan Kegelisahan Dan Guncangan Keadah Ini Menurut Dalam Keadaan Yang Sama Dan Setiap Orang Menerima Bagian Yang Sama Pula Menurut Menurut Subekti Esa Keadilan Berasal Dari Tuhan Yang Maha Esa Dan Setiap Orang Diberi Kemampuan Dan Kecakapan Untuk Merabah Dan Merasakan Keadaan Adil Itu Dan Segala Apa Yang Ada Dunia Ini Sudah Semestinya Menimbulkan Dasar-dasar Keadilan Dengan Demikian Hukum Tidak Hanya Mencarikan Keseimbangan Antara Pelbagai Kepentingan Yang Bertentangan Satu sama Lain Akan Tetapi Juga Untuk Mendapatkan Keseimbangan Antara Tuntutan Keadilan Tersebut Dengan Ketertiban Atau Kepastian Hukum Baik Sekarang Kita Memasuki Bab Ketiga Belas Hukum Ditaati Orang Ketahatan Pada Hukum Menurut Utrecht Dalam Buku Pengantar Dalam Hukum Indonesia Halaman 42 Orang Menaati Hukum Karena Bermacam Sebab Yaitu Yang pertama A Karena Orang Merasakan Bahwa Peraturan-peraturan Itu Dirasakan Sebagai Hukum Mereka Benar-benar Berkepentingan Akan Berlakunya Peraturan Tersebut Yang B Karena Ia Harus Menerimanya Supaya Ada Rasa Ketenteraman Ia Menganggap Peraturan Sebagai Peraturan Hukum Secara Rasional Dalam Bahasa Belanda Rasional A An Farding Penerimaan Rasional Ini Sebagai Akibat Adanya Sanksi Hukum Agar Tidak Mendapatkan Kesukaran Kesukaran Orang Memilih Untuk Taat Saja Dan Pada Peraturan Hukum Karena Melanggar Hukum Mendapat Sanksi Hukum Karena Masyarakat Menghendakinya Dalam Kenyataan Banyak Orang Yang Tidak Menanyakan Apakah Sesuatu Menjadi Hukum Atau Bukan Mereka Tidak Menghiraukan Dan Baru Dirasakan Dan Dipikirkan Apabila Mereka Telah Melanggar Dan Dirasakan Dan Juga Merasakan Adanya Hukum Mereka Juga Merasakan Adanya Hukum Apabila Luas Kepentingannya Dibatasi Oleh Peraturan Hukum Yang Ada Karena Adanya Paksaan Atau Sanksi Sosial Orang Merasa Malu Atau Hawatir Dituduh Sebagai Orang Yang Asosial Apabila Orang Melanggar Sesuatu Kaidah Sosial Atau Hukum Nomor Dua Hukum Ditaati Orang Karena Hukum Itu Bersifat Memaksa Hal Ini Dapat Ditinjau Dari Batasan Batasan Yang Dikemukakan Oleh Beberapa Sarjana Hukum Seperti A Hukum Ialah Keseluruhan Peraturan Bagi Kelakuan Atau Perbuatan Manusia Di Dalam Masyarakat Yang Pelaksanaannya Dapat Dipaksakan Dan Bertujuan Mendapatkan Tata Atau Atau Damai Dan Keadilan Itu Menurut Prof. Dr. P. Bors B. Hukum Adalah Keseluruhan Peraturan Hidup Yang Bersifat Memaksa Untuk Melindungi Kepentingan Manusia Di Dalam Masyarakat Itu Menurut Prof. Dr. Kahn C. Disamping Unsur-unsur Fair Love Dan Disposisi Menurut Prof. Paul Scullen Right Is Beful Beful Adalah Perintah Yang Berarti Bahwa Hukum Mempunyai Sifat Memaksa Kita Masuk Ke Bap 14 Kodifikasi Dan Perkembangan Hukum A. Pengertian Kodifikasi Hukum Kodifikasi Hukum Adalah Pembukaan Hukum Dalam Suatu Impunan Undang-Undang Dalam Materi Yang Sama Tujuan Daripada Kodifikasi Hukum Adalah Agar Dapat Sesuatu Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum Kodifikasi Nasional Yang Pertama Kode Sivil Perancis Atau Kode Napoleon Dinamakan Kode Napoleon Karena Napoleon Yang Memerintahkan Dan Mengundangkan Undang-Undang Perancis Sebagai Undang-Undang Nasional Permulaan Abad Ke 13 Setelah Berakhirnya Revolusi Politik Dan Sosial Di Perancis Sebelum Adanya UU Tersebut Di Perancis Di Perancis Itu Tidak Ada Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum Karena Yang Dipergunakan Adalah Hukum Kebiasaan Adat Dan Berlaku Untuk Daerahnya Masing-masing Dengan Kata Lain Pada Waktu Itu Di Negara Perancis Tidak Ada Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum Pada Waktu Sebelum Revolusi Perancis Raja Sangat Berkuasa Sehingga Hak-hak Warga Tidak Dihormati Hak Asasi Ditekan Dan Belum Tentu Seorang Dapat Menuntut Lewat Peradilan Bebas Hal Inilah Yang Menjadi Pendorong Diadakannya Kodifikasi Hukum Begitu Juga Yang Terjadi Di Indonesia Sebelum Adanya Kodifikasi Hukum Atau Hukum Nasional Yang Berlaku Adalah Hukum Adat Di Mana Tiap-tiap Daerah Memiliki Adat Yang Berbeda Sehingga Hukum Yang Berlaku Juga Berbeda Dari Banyaknya Perbedaan Hukum Ini Itulah Yang Mendorong Adanya Hukum Nasional Yang Berlaku Di Seluruh Daerah Yang Ada Di Indonesia Sehingga Tetap Ada Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia B Perkembangan Kodifikasi Hukum Dengan Adanya Kode Sivil Atau Kode Napoleon Tersebut Timbullah Anggapan Bahwa Pertama Seluruh Permasalahan Hukum Sudah Tertampung Dalam Suatu Undang Undang Nasional Kedua Di Luar Undang Undang Tidak Ada Hukum Ketiga Hakim Hanya Melaksanakan Undang Undang Yang Berlaku Di Seluruh Negara Anggapan Tersebut Merupakan Aliran Yang Dinamakan Aliran Legisme Atau Dalam Bahasa Perancis Yaitu Wet Leach Positif Sme Atau Positif Mes Perundang Undangan Dengan Pedoman Di Luar Undang Undang Tidak Ada Hukum Pendukung Aliran Ini Yaitu Ahli Pikir Montes Kui Dan J.J. Rose Seau Montes Montes Dengan Trias Politik 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 Memusatkan Pemerintah Dalam Tiga Kekuasaan Yaitu Kekuasaan Membuat Undang Undang Badan Legislatif Kekuasaan Melaksanakan Undang Undang Badan Eksekutif Dan Kekuasaan Mengadili Pelanggaran Undang Undang Badan Power Tersebut Montes Kui Berpendapat Bahwa Diluar Undang Undang Tidak Ada Hukum Undang Undang Dibuat DPR Dilaksanakan Oleh Raja Dan Hakim Mengadili Perkara Perkara Pelanggar Hukum Dengan Tidak Adanya Hukum Diluar Undang Undang Satu-satunya Sumber Hukum Adalah Undang Undang Dan Hakim Hanya Merupakan Mulut Daripada Undang Undang Tersebut Ajaran Trias Politica Ini Mempunyai Pengaruh Terhadap Ketata Negaraan Dan Konstitusi Negara-Negara Lain Salah Satunya Negara Amerika Serikat Oke Kita Masuk Ke Bap 15 Aliran Aliran Praktik Hukum Di Dalam Praktik Di Dalam Praktik Hukum Ada Tiga Aliran Aliran Yang pertama Aliran Legisme Aliran Aliran Berpendapat Bahwa Satu-satunya Sumber Hukum Adalah Undang Undang Dan Di Luar Undang Undang Tidak Ada Hukum Pada Aliran Ini Hakim Hanya Merupakan Sunti Automat Dan Pemutusan Perkara Hanya Didasarkan Pada Undang Undang Saja Pengikut Aliran Ini Adalah Dr. Fredrik Fredrik Dari Jerman Dan Van Swinderen Dari Belanda Ternyata Setelah Berjalan Kurang Lebih 40-50 Tahun Aliran Ini Menunjukkan Kekurangannya Yaitu Bahwa Permasalahan Permasalahan Hukum Yang timbul Kemudian Tidak Dapat Dipecahkan Oleh Undang 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 Yang Dibuntuk Yang Kedua B Aliran Freireksler Freireks BWU Dan Freireksul Atau Dalam Bahasa Indonesia Disebut Hukum Bebas Aliran Ini Merupakan Aliran Bebas Yang Hukumnya Tidak Dibuat Oleh Badan Legislatif Dan Menyatakan Bahwa Hukum Terdapat Di Luar Undang Undang Dalam Aliran Ini Hakim Bebas Menentukan Dan Menciptakan Hukum Dengan Melaksanakan Undang Undang Atau Tidak Pemahaman Juris Prudensi Adalah Primer Sedangkan Penguasaan Undang Undang Adalah Sekunder Hukum Bebas Ini Timbul Di Masyarakat Dan Diciptakan Oleh Masyarakat Sendiri Berupa Kebiasaan Dalam Kehidupan Masyarakat Dalam Hukum Konkret Atau Hukum Alam Yang Sudah Menjadi Tradisi Baik Yang Diajarkan Oleh Agama Maupun Adat Istiadat Yang Terakhir Yang C Aliran Refinding Atau Penemuan Hukum Aliran Ini Merupakan Aliran Antara Aliran Legisme Dengan Aliran Frey Reh Reh Aliran Ini Berpendapat Bahwa Hukum Ini Terbentuk Dengan Beberapa Cara Antara Lain Karena Pembentuk Undang Undang Karena Administrasi Atau Tata Usaha Negara Karena Peradilan Karena Kebiasaan Atau Tradisi Yang Sudah Mengikat Masyarakat Dan Karena Ilmu Aliran Ini Berpegang Pada Undang Undang Tetapi Tidak Seketat Aliran Legisme Karena Hakim Juga Mempunyai Kebebasan Kebebasan Di sini Tidak Seperti Kebebasan Yang Dianut Aliran Pre-rex Lehre Hakim Mempunyai Kebebasan Yang Terkait Dan Keterikatan Yang Bebas Tugas Hakim Merupakan Upaya Untuk Menselaraskan Undang-Undang Dengan Tuntutan Zaman Dengan Hal-Hal Yang Konkret Yang Terjadi Di dalam Masyarakat Dan Bila Menambah Undang-Undang Yang Disesuaikan Pada Asas Asas Kehadilan Masyarakat Di Masyarakat Di Indonesia Sendiri Menggunakan Aliran Rex Finding Yang Berarti Hakim Dalam Memutuskan Perkara Berpegang Pada Undang-Undang Dan Hukum Lainnya Yang Berlaku Di Masyarakat Secara Game Bonden Free Hate Dan Free J Game Game Bone Hate Oke Kita Masuk Ke Bab 16 Terbentuknya Hukum Hukum Terbentuk Dari Adanya Kebiasaan Dimana Kebiasaan Tersebut Dianggap Menjadi Sebuah Kewajiban Dan Juga Akan Mendapatkan Sanksi Jika Kita Tidak Melakukan Kebiasaan Itu Dalam Kaidah Hukum Hukum Ini Disebut Dengan Hukum Kebiasaan Yang Akhirnya Menjadi Hukum Bagi Masyarakat Jika Diturunkan Dan Dilakukan Terus Menerus Nantinya Hal Ini Akan Menjadi Sebuah Adat Bagi Kita Dan Dari Sinilah Terlahir Yang Namanya Hukum Adat A Pembentukan Hukum Di Inggris Inggris Merupakan Salah Satu Negara Yang Sampai Sekarang Berpegang Pada Hukum Kebiasaan Atau Common Law Perkembangan Ini Dimulai Dari Tahun 1066 Penguasa Penguasa Kerajaan Di Inggris Pun Kerap Kali Berperan Menjadi Hakim Oleh Karena Itu Hakim-hakim Tersebut Dinamakan Judges Of Liar Atau Itineran Judges Dalam Bahasa Indonesia Disebut Hakim Keliling Dari Pernyataan Hakim Inilah Tumbuh Common Law Di Inggris Juga Berlaku Hukum Yang Terbentuk Dari Undang Undang Atau Biasa Disebut Statue Law Yang Merupakan Bagian Kecil Dari Hukum Inggris Contohnya Yang Pertama Offense Against The Parson Act Tahun 1861 Kedua Homage Act Tahun 1957 Dan Yang Terakhir Tep Act Tahun 1960 Dengan Demikian Inggris Adalah Negara Yang Menganut Sistem Hukum Common Law Atau Hukum Yang Terjadi Dari Kebiasaan Jurisprudensi Pengadilan Dan Perundang-Undangan B Pembentukan Hukum Di Indonesia Hukum Di Indonesia Terbentuk Dari Kebiasaan Dalam Masyarakat Yang Dikenal Dengan Hukum Adat Namun Hukum Ini Terbatas Pada Hukum Perdata Khususnya Bagi Golongan Warga Negara Asli Atau Peribumi C Pandangan Legisme Freirex Lehre Dan Rex Finding A Pandangan Legisme Menurut Pandangan Legisme Hukum Hanya Terbentuk Oleh Perundang-Undangan Atau White Gaving Dan Di Luar Undang-Undang Tidak Ada Hukum Sedangkan Peradilan Adalah Penerapan Secara Mekanis Dari Ketentuan Ketentuan Undang-Undang Pada Kejadian-kejadian Yang Konkret B Pandangan Freirex Lehre Menurut Pandangan Ini Hukum Hukum Hanya Terbentuk Oleh Peradilan Atau Rex Park Undang-Undang Kebiasaan Dan Sebagainya Hanya Dianggap Sebagai Saran Bantu Bagi Hukum Untuk Menemukan Hukum Pada Kasus Konkret C Pandangan Rex Finding Karena kedua pandangan sebelumnya tidak dapat dipertahankan, maka timbulah aliran Aliran Rex Rex Finding yang berdiri diantara Legisme dan Freirex Lehre Pandangan ini menyatakan bahwa Satu, hukuman itu terbentuk melalui beberapa cara Kedua, pertama-tama Karena white giver Pembentuk undang-undang Yang membuat aturan umum Hakim harus menerapkan undang-undang Ketiga, penerapan undang-undang tidak dapat diterapkan secara mekanis Melainkan harus melalui proses penafsiran atau interpretasi Keempat, undang-undang tidak dapat lengkap, sempurna karena Terkadang digunakan istilah yang kabur, yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim Dan juga terkadang terdapat kekosongan atau limites dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan Kelima, hukum juga terbentuk dari pergaulan sosial yang didalamnya terdapat kebiasaan Keenam, peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum Oke, sekarang kita masuk ke bab 17, penafsiran hukum A, macam-macam cara penafsiran Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan Ialah mencari dan menetapkan pengertian akan peraturan tersebut Sesuai dengan yang dikelendaki oleh si pembuat peraturan tersebut Nah, cara-cara penafsiran itu ada dua Jadi yang pertama itu dalam pengertian subjektif dan objektif Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikelendaki oleh pembuat undang-undang Dalam pengertian objektif juga apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang Dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari Yang kedua, dalam pengertian sempit dan luas Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat Dalam pengertian secara luas Ialah apabila dalil ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya atau juga disebut dengan penafsiran analogis Dilihat dari sumber penafsirannya dapat bersifat yang pertama otentik Ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang Seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan Penafsiran otentik mengingkat umum Nomor dua, doktrinarir atau ilmiah Ialah penafsiran yang didapat dalam buku hukum dan lain-lain dari hasil karya para ahli Karena berupa teori atau bersifat teoritis, hakim menjadi tidak terikat dalam hal ini Yang ketiga, hakim Ialah penafsiran yang bersumber dari hukum atau peradilan yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu B. Metode penafsiran Satu macam-macam metode penafsiran Di dalam ilmu hukum metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah B. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan sejarah pembuatan undang-undang Yang C. Sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan D. Keadaan masyarakat E. Otentik atau penafsiran resmi Dan F. Perbandingan Nomor dua Nomor dua itu cara penerapan metode-metode penafsiran Membuat undang-undang Membuat undang-undang Tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan penafsiran Karena inilah hakim bebas dalam melakukan penafsiran Dalam melakukan penafsiran perundang-undangan Hal yang pertama harus dilakukan adalah penafsiran gramatikal Karena pada hakikatnya sebelum memahami makna dari perundang-undangan tersebut Kita harus tahu arti dari kata-katanya Jika perlu pun dapat dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat itu sendiri Lalu dilanjutkan dengan penafsiran histori dan sosiologis Sedapat mungkin semua metode penafsiran harus dilakukan agar mendapatkan makna yang tepat Kita makna yang sama telah didapat dari beberapa metode tersebut Penting sekali untuk mengambil penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran Macam-macam metode penafsiran itu Yang pertama penafsiran gramatika atau tata bahasa Penafsiran menurut kata-kata atau tata bahasa Di samping kata-kata itu sendiri Dalam penafsiran gramatika ini juga harus dihubungkan pula dengan sesuna kalimat-kalimat Dan peraturan-peraturan lain B. Penafsiran historis Penafsiran ini berdasar pada penelitian terkait sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan Umumnya penafsiran ini dibagi dalam dua poin Yang pertama penafsiran menurut sejarah pembuat undang-undang Penafsiran ini biasa juga dibilang dengan penafsiran sempit Dan hanya menjelidiki apa yang dimaksud membuat undang-undang dalam menetapkan peraturan itu Siapa yang membuat rancangan undang-undang itu Apa dasar-dasarnya Apa yang diperdebatkan dalam sidang DPR Sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi Yang B. Penafsiran menurut sejarah hukum Penafsiran menurut sejarah hukum adalah penafsiran secara luas Karena penafsiran which she torture termasuk di dalamnya Penafsiran ini menyelidiki apakah usul-usul peraturan itu Dari suatu sistem hukum yang dulu pernah berlaku Atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain Misalnya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlich Werbung Atau BW dari negara Belanda Yang C. Penafsiran sistematis Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain Dalam satu perundang-undangan hukum lainnya Atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud D. Penafsiran sosiologis Penafsiran ini disebutkan dengan keadaan rakyat Yang E. Penafsiran otentik Ialah penafsiran secara resmi Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri Atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Dan tidak boleh siapapun dan pihak manapun Penafsiran ini bersifat subjektif Maksud dari penafsiran otentik ini adalah agar berlaku secara umum F. Penafsiran perbandingan Ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif Yang berlaku saat ini Antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial Dalam penafsiran perbandingan akan terlihat antara lain Yang pertama hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini Atau mungkin hukum lama masih cocok dengan yang diterapkan pada masa ini Yang kedua hukum nasional sendiri dengan hukum asing Pada hukum nasional terdapat kekurangan Apabila ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing atau negara lain Apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional? Yang ketiga hukum kolonial Atau peninggalan penjajah Oke kita masuk ke bab 18 Pengisian kekosongan hukum A. Pendahuluan Skolten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat Oleh karenanya dalam hukum yang ketinggalan itu Terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim Asalkan pengisian atau penambahan itu Tidak membawa perubahan prinsip Pada sistem hukum yang berlaku Sebelum itu sistem Sistem hukum dianggap Sebagai kesatuan yang lengkap dan tertutup Di luar undang-undang tidak ada hukum Dan hakim tidak boleh melaksanakan hukum yang disebutkan di dalam undang-undang Atau dalam aliran tersebut dimasukkan ke dalam golongan legisme Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut Dan hal tersebut dapat dimengerti Karena hukum sifatnya dinamis Yang berkembang secara terus-menerus dalam satu proses perkembangan Hal ini membawa Konsekuensi bahwa hakim dapat Hakim dapat Atau harus Linten Dalam bahasa Belanda Atau dalam bahasa Indonesia Kekosongan Di dalam sistem Hukum asal penambahan tadi Tidak mengubah sistem Pada pokoknya Dalam hal ini Hakim membuat suatu pengertian hukum Yang mengandung persamaan Pengertian ini adalah asas hukum Yang menjadi dasar lembaga hukum Yang bersangkutan Membuat pengertian hukum Membuat pengertian hukum adalah Suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum Yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan Adalah konstruksi hukum Konstruksi hukum ini Tidak boleh diadakan secara sewenang-wenang Dan harus didasarkan atas Pengertian hukum yang ada Di dalam undang-undang yang bersangkutan Konstruksi hukum Tidak boleh didasarkan Atau Atas Anasir-anasir Atau elemen-elemen Yang di luar sistem material positif Itu menurut Skouten B Konstruksi hukum Atau penafsiran analogis Penafsiran analogis Penafsiran analogis Adalah penafsiran Daripada suatu peraturan hukum Dengan memberi ibarat Atau kiasan pada kata-kata tersebut Sesuai dengan Atas hukumannya Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya Tidak dapat dimasukkan Lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut Misalnya Menyambung aliran listrik Dianggap sama dengan mengambil aliran listrik Menganalogi merupakan Penciptaan konstruksi baru Mempunyai kesamaan Pemasalahan dengan anasir yang berlain Pada prinsipnya Analogi berlaku Untuk masalah-masalah hukum Perdata atau private Terutama sekali Dalam hukum perikatan Sedangkan untuk hukum publik Yang sifatnya memaksa Tidak boleh dilakukan analogi Karena terikat pada Pasal 1 KUH pidana titik pasal Tersebut Menegaskan bahwa Seseorang tidak dapat dihukum Selain atas kekuatan Ketentuan pidana Dalam undang-undang Yang C Penghalusan hukum Penghalusan hukum Ialah memperlakukan hukum Sedemikian rupa Sehingga seolah-olah Tidak ada pihak yang disalahkan Dan titik penghalusan hukum Dengan cara Dengan cara mempersempit Berlakunya suatu dasar Suatu dasar Perupakan Dan merupakan kebalikan Daripada analogi hukum Penghalusan hukum Merupakan penyempurnaan sistem hukum Oleh Hakim Sifat dari penghalusan hukum Sifat dari penghalusan hukum adalah Tidak mencari kesalahan daripada pihak Dan apabila satu pihak disalahkan Maka akan timbul ketegaman Yang D Pengungkapan Pengungkapan secara berlawanan Penafsiran Penafsiran Contrio Dalam bahasa Spanyol Adalah penafsiran undang-undang Yang didasarkan atas Pengingkaran Dan artinya berlawanan Pengertian Antara soal Yang dihadapi Dengan Soal yang diatur Dalam suatu pasal Dalam undang-undang Berdasarkan Pengingkaran ini Ditarik Kesimpulan Bahwa Masalah perkara yang dihadapi Tidak termasuk pasal yang dimaksud Dan masalahnya berada di luar peraturan Perundang-undangan Penafsiran Contrario Bertolak belakang dengan Penafsiran analogis Yang juga merupakan suatu konstruksi hukum Dengan maksud Untuk mengisi kekosongan dalam Sistem undang-undang Pada hakikatnya Penafsiran Contrario Adalah sama dengan Penafsiran analogis Hanya Hasilnya berlawanan Penafsiran Penafsiran berdasarkan Argum Argum Tum Contrario Mempersempit Mempersempit Perumusan hukum Atau perundang-undangan Tujuannya ialah Untuk Tidak Mempertegas Adanya Kepastian hukum Sehingga Tidak menimbulkan Keraguan Perbedaan Penggunaan undang-undang Secara Analogis Dan berdasarkan Argumentum Contrario Ialah Yang pertama Menggunakan undang-undang Secara analogi Memperoleh hasil yang positif Sedangkan Argumentum Contrario Memperoleh hasil negatif Yang kedua Menggunakan undang-undang Secara analogi Adalah Memperluas berlakunya Ketentuan hukum Atau peraturan Perundang-undangan Sedangkan Secara Contrario Mempersempit Berlakunya Ketentuan undang-undang Persamaannya Ialah Yang pertama Penggunaan undang-undang Secara analogi Dan argumentum Contrario Sama-sama Berdasarkan Konstruksi hukum Kedua Kedua Cara tersebut Sama-sama Dapat dipergunakan Untuk Menyelesaikan Suatu masalah Ketiga Kedua cara tersebut Sama-sama Diterapkan Sewaktu pasal Dalam peraturan Perundang-undangan Tidak menyebut Masalah yang dihadapi Terdapat Lenten Di dalam Peraturan Perundang-undangan Keempat Maksud dan tujuan Antara kedua Cara tersebut Ialah Sama-sama Untuk mengisi Kekosongan Di dalam Undang-undang Oke Kita masuk Ke bab 19 Tentang sumber-sumber Hukum Arti tentang Sumber hukum Sumber hukum Adalah segala sesuatu Yang menimbulkan Aturan-aturan Yang mengikat Dan memaksa Sehingga apabila Aturan-aturan Itu dilanggar Akan menimbulkan Sanksi yang tegas Dan nyata Bagi pelanggarnya Yang dimaksud Dengan segala sesuatu Adalah faktor-faktor Yang berpengaruh Terhadap timbulnya Hukum faktor-faktor Yang Merupakan sumber Kekuatan Berlakunya Hukum secara formal Artinya Dari mana Hukum itu Dapat ditemukan Dari mana Asal mula Hukum Sehingga Dasar Putusannya Dapat diketahui Bahwa suatu Peraturan Tertentu Mempunyai Kekuatan Mengikat Atau berlaku Dan lain sebagainya Maka dari itu Menurut Prof. Dr. Sudikno S.H Dalam bukunya Mengenal Hukum Terbitan Liberty Tahun 1986 Jam Selama 6 62 sumber Hukum itu Sendiri Digunakan Dalam beberapa Arti Seperti Yang pertama Sebagai Asas Hukum Sebagai Sesuatu Yang merupakan Permulaan Hukum Misalnya Kehendak Tuhan Akal Manusia Jiwa Bangsa Dan Sebagainya Yang kedua Menunjukkan Hukum Terdahulu Yang memberi Bahan-bahan Pada hukum Kepada hukum Yang sekarang Berlaku Misalnya Hukum Perancis Dan Hukum Romawi Yang ketiga Sebagai Sumber Berlakunya Yang memberi Kekuatan Berlaku Secara Formal Kepada Peraturan Hukum Atau Penguasa Masyarakat Keempat Sebagai Sumber Dari mana Kita dapat Mengenal Hukum Misalnya Dokumen Undang-Undang Lontar Batu Bertulisan Dan Sebagainya Dan yang terakhir Kelima Sebagai sumber Terjadinya Hukum Sumber Yang menimbulkan Hukum B Mendapat Berbagai Pakar Hukum Saya Mengambil Salah Satu Pakar Hukum Itu Menurut Van Apoldern Dalam Bukunya Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Dan Mr. Octeret Sedino Penerbit Nurkomala Tahun 1954 Halaman 72 Membedakan Empat Macam Sumber Hukum Yaitu Yang pertama Sumber Hukum Dalam arti Historis Yaitu Tempat Kita Dapat Menemukan Hukum Dalam Sejarah Dari Dari Sumber Hukum Dalam Arti Historis Ini Dapat Dibagi Lebih Lanjut Menjadi Dua Yaitu Pertama Sumber Hukum Yang Merupakan Tempat Dapat Ditemukan Atau Dikenalnya Hukum Secara Historis Dokumen Dokumen Kuno Lontar Dan Sebagainya Kedua Sumber Hukum Yang Merupakan Tempat Pembentukan Undang Undang Mengambil Bahannya Yang Kedua Ada Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologis Merupakan Faktor Faktor Yang Menentukan Isi Hukum Positif Seperti Misalnya Keadaan Agama Kewandangan Agama Dan Faktor Faktor Ketiga Sumber Hukum Dalam Arti Filosofis Yang Dibagi Lebih Lanjut Menjadi Dua Yang Pertama Sumber Isi Hukum Disini Dinyatakan Isi Hukum Itu Asalnya Dari Mana Ada Tiga Pandangan Yang Mencoba Menjawab Pertanyaan Ini Yaitu Pertama Pandangan Teoritis Menurut Pandangan Ini Isi Hukum Berasal Dari Tuhan Kedua Pandangan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Ini Isi Hukum Berasal Dari Afan Manusia Dan Yang Ketiga Pandangan Masbah Masab Historis Menurut Pandangan Ini Isi Hukum Berasal Dari Kesadaran Hukum Dan Bagian Kedua Sumber Hukum Sumber Kekuatan Mengikat Dari Hukum Dan Mengapa Hukum Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Mengapa Kita Tunduk Pada Hukum Yang Sumber Hukum Dalam Arti Formil Yang Dimaksudkan Sumber Dilihat Dari Syarat Terjadinya Hukum Positif Merupakan Fakta Yang Menimbulkan Hukum Yang Berlaku Yang Mengikat Hakim Dan Penduduk Van Appel Dern Menyebutkan Perjanjian Jurisprudensi Dan Ajaran Hukum Atau Doktrin Sebagai Faktor-faktor Yang Membantu Pementukan Hukum Sedangkan Lemair Menyebutkan Jurisprudensi Kesadaran Hukum Dan Ilmu Hukum Sebagai Determinan Bagi Pementukan Hukum C Undang Undang Yang Yang pertama Pendahuluan Undang-Undang Merupakan Sumber Hukum Formal Disamping Kebiasaan Traktat Jurisprudensi Dan Doktrin Banyak Orang Yang Banyak Orang Yang Termasuk De On Wickeldelik Atau Orang Awam Tetapi Terpelajar Menurut Istilah Akeldel Tidak Mengerti Perbedaan Antara Undang-Undang Dan Hukum Mereka Menganggap Undang-Undang Yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Adalah Hukum Dan Oleh Karenanya Perlu Dihadakan Pembahasan Lebih Lanjut Tentang Undang-Undang Yang B Apakah Undang-Undang Itu Di dalam Praktik Apabila Ada Orang Mengatakan Undang-Undang Tanpa Tanpa Keterangan Lebih Lanjut Maka Yang Dimaksud Selalu Undang-Undang Dalam Arti Formil Dengan Demikian Timbul Anggapan Bahwa Undang-Undang Adalah Hukum Selanjutnya Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang Pertama Undang-Undang Adalah Suatu Peraturan Negara Yang Punya Kekuasaan Hukum Yang Mengikat Dan Diadakan Yang Mengikat Diadakan Dan Dipelihara Oleh Penguasa Negara Itu Menurut Dokterandus CST Kansil SH Yang Kedua Undang-Undang Adalah Produk Daripada Pembentukan Undang-Undang Yang Terdiri Dari Presiden Dan DPR Seperti Yang Dimaksud Dengan Dalam Pasal 5 Ayat 1 Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Dokterandus Mas Subagio SH C Terbentuknya Undang-Undang 1 Cara Pembentukan Undang-Undang Cara Pembentukan Undang-Undang Dan Badan Mana Yang Dibering Menang Tergantung Kepada Sistem Pemerintahan Yang Dianut Oleh Negara Yang Bersangkutan Sistem Indonesia Adalah Lain Daripada Sistem Di Negara Belanda Dengan Berlainan Pula Dengan Sistem Di Amerika Nomor 2 Pembentukan Undang-Undang A Di Negara Belanda Yang Berwenang Untuk Membuat Undang-Undang Adalah Raja Bersama 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 Stensen General Berdasarkan Ground Weight Negeri Belanda Pasal 112 Yang Kedua Itu Di Amerika Serikat Dengan Demikian Dalam Sistem Pemerintahan Trias Politica Yang Berwenang Untuk Membuat Undang-Undang Adalah Badan Legislatif Saja Badan Eksekutif Perupakan Pelaksanaan Saja Dan Apabila Terjadi Pelanggaran Badan Yudikatif Yang Harus Mengadili Mula-mula Banyak Negara Yang Mengikuti Jejak Mentescu Tetapi Kemudian Banyak Juga Yang Tidak Mengikuti Sepenuhnya Atau Menolak Sama Sekali Negara Yang Sampai Masih Mengikuti Secara Penuh Adalah Amerika Serikat Pembuatan Undang-Undang Berada Di Tangan Kongres Atau Legislatif Presiden Sebagai Badan Laksana Eksekutif Sedangkan Badan Negerikatif Berada Pada Court Of Justice C Bagaimana Cara Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Maka Pembuatan Undang-Undang Dilaksanakan Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Itu Diambil Dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Untuk Dapat Diajukan Atau Dinsulkan Ke DPR Dibuatlah Rancangan Undang-Undang Terlebih Dahulu Inisiatif Pembuatan Rancangan Undang-Undang Dapat Diambil Alih Oleh Presiden Maupun Oleh Anggota DPR Namun Kenyataannya Di dalam Praktik Hanya Banyak Inisiatif Yang Diambil Oleh Presiden Bahkan Pernah Terjadi Bahwa Pihak DPR Bertahun-tahun Tidak Mengambil Inisiatif Tersebut Hal-hal Itu Disebabkan Karena Yang Lebih Banyak Memerlukan Undang-Undang Adalah Badan Eksekutif Atau Presiden Yang Melaksanakan Berputarnya Roda Pemerintah Oke Kita Masuk Ke Bak 20 Penggolongan Dan Klasifikasi Hukum Satu Dengan Sumber-sumbernya Berlaku Serta Berlaku Serta Bentuk-bentuk Dari sumber-sumber Itu Ialah Sambil Memperhatikan Apa yang pernah Diutarakan Lebih dahulu Maka kita Dapat Membedakan Yang pertama Hukum Undang-Undang Kedua Hukum Persetujuan Ketiga Hukum Perjanjian Antarnegara Atau Hukum Taktat Yang Keempat Hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat Kelima Hukum Jurisprudensi Keenam Hukum Ilmu Dan Ketujuh Hukum Revolusi Memperhatikan Lebih lanjut Bahwa Sumber itu Ada yang Berbentuk Naskah Tertulis Dan yang Tidak Berbentuk Demikian Maka Penggolongannya Dapat Dibedakan Dalam Yang pertama Hukum Tertulis Hukum Meliputi Hukum Undang-Undang Hukum Perjanjian Antarnegara Dan Sebagian Kecil Hukum Adat Di dalam Hukum Undang-Undang Terdapat Perbedaannya Hukum Hukum Kodifikasi Yang Dikodifikasikan Dan Yang Tidak Dikodifikasikan Kedua Hukum Hukum Tak Tertulis Meliputi Hukum Kebiasaan Sebagian Besar Hukum Adat Hukum Jurisprudensi Hukum Ilmu Dan Hukum Revolusi Menurut Asalusi Hukum Persetujuan Dapat Dimasukkan Sebagai Hukum Tertulis Atau Hukum Tidak Tertulis Sesuai Dengan Bentuk Persetujuan Itu Sendiri Yang Sebagaimana Diketahui Adalah Pada Desarnya Bebas Dari Bentuk Bentuk Tertentu Dengan Kepentingan Kepentingan Yang Diatur Dan Dilindunginya Kepentingan Siapa Dan Kepentingan Siapa Dan Dalam Kedudukan Apa Ia Bertindak Dalam Sesuatu Hubungan Hukum Dengan Tidak Melupakan Batas Batas Tingkatnya Yang Selalu Beralih Alih Maka Kita Dapat Membedakannya Pada Dasarnya Tiga Golongan Yang Pertama Kepentingan Persorangan Kedua Kepentingan Masyarakat Seperti Hal Menjadikan Tempat Pengusyawaratan Di Desa Desa Hal Pengakuan Badan Badan Hukum Menjadikan Perkumpulan Atau Perseroan Perseroan Hal Kedentraman Pada Waktu Tidur Malam Hari Dan Lain Lain Ketiga Kepentingan Negara Seperti Keamanan Batas Batas Sewenal Dan Dari Badan Badan Negara Dan Cara Melaksanakannya Perbendaharaan Negara Hubungan Baik Dengan Negara Lain Dan Sebagainya Sedangkan Hukum Yang mengatur Atau Melindungi Kepentingan Kepentingan Negara Sebagai Penguasa Adalah Hukum Politik Tentang Hukum Yang mengatur Atau Melindungi Kepentingan Masyarakat Mungkin Termasuk Hukum Private Mungkin Juga Hukum Public Yang Pertama Kepentingan Kepentingan Seseorang Tentang Nama Tempat Tinggal Perwakilan Warisan Harta Benda Kekayaannya Jual Beli Tukar Menukar Sewa Menyewa Antara Orang Orang Itu Satu Sama Lain Ataupun Mengenai Mengenai Jual Beli Sewa Menyewa Dengan Negara Adalah Termasuk Pengaturan Hukum Private Kedua Kepentingan Kepentingan Dalam Membentuk Negara Beserta Alat Alat Pelengkapannya Dan Memberikan Kepuasaan Serta Cara-Cara Melaksanakan Kepuasaan Tersebut Kepentingan Kegemaran Daerah Negara Kepala Negara Ataupun Tiap-tiap Anggota Masyarakat Dalam Negara Itu Dari Serangan Serangan Musuh Atau Pengacau Kepentingan Mengurus Segala Perbendara Negara Dan Memelihara Kepentingan Kepentingan Timbal Balik Dengan Negara Lain Termasuk Pengaturan Hukum Publik Yang ketiga 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 Bahwa Yang mempunyai Ketiga 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 Memang Masyarakat Sendiri Seperti Dalam Contoh Mendirikan Suatu Tempat Pemusyawaratan Desa Gedung Gedung Sekolah Jalan Dan Pengairan Mengikuti Sesunan Tradisional Dan Dengan Penyimpangan Hal-hal Detail Dimana Terdapat Pengecualian Pengecualian Kita Golongkan Dalam Yang pertama Hukum Private Meliputi Hukum Perdata Hukum Dagang Dan Hukum Internasional Yang B Hukum Public Meliputi Hukum Negara Tata Usaha Negara Hukum Antar Negara Hukum Bidana Dan Hukum Acara Oke Kita Masuk Ke Bab 21 Kaidah Hukum Dan Kaidah Sosial Manusia Adalah Makhluk Sosial Atau Zoom Politikon Itu Menurut Aristoteles Sebagai Makhluk Sosial Selalu Ingin Hidup Berkelompok Hidup Bermasyarakat Keinginan Itu Didorong Oleh Kebutuhan Biologis Yang Pertama Hasrat Untuk Memenuhi Makanan Dan Minuman Atau Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Yang Kedua Hasrat Untuk Membela Diri Dan Yang Terakhir Hasrat Untuk Mengadakan Keterunan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Tersebut Manusia Mempunyai Tujuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Untuk Itu Diperlukan Hukungan Atau Kontak Antara Anggota Masyarakat Dalam Rangka Mencapai Tujuannya Dan Melindungi Kepentingannya Sebagai Pribadi Manusia Yang Pada Dasarnya Dapat Berbuat Menurut Kengendak Secara Bebas Akan Tetapi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kebebasan Tersebut Dibatasi Oleh Ketentuan Ketentuan Yang Mengatur Tingkah Laku Dan Sikap Tindak Mereka Dengan Pembawaan Sikap Perbadinya Manusia Biasanya Ingin Agar Kepentingannya Dipenuhi Terlebih Dahulu Tanpa Mengingat Kepentingan Orang Lain Kepentingan Itu Kadang Kadang Sama Tetapi Juga Tidak Jarang Terjadinya Kepentingan Yang Saling Bertantangan Oke Yang Pertama Kaidah Sosial Kaidah Sosial Yang Mengatur Tingkah Laku Manusia Di Dalam Masyarakat Ada Bermacam Macam Yang Secara Berudukan Yang Pertama Kaidah Sosial Kaidah Susila Kaidah Susila Adalah Kaidah Yang Paling Tua Dan Paling Asli Juga Terdapat Di Dalam Salubar Manusia Sendiri Karena Manusia Makhluk Bermoral Bermoral Tanpa Melihat Kebangsaan Atau Masyarakat Tidak Mengindahkan Norma Susila Berarti Susila Norma Susila Dapat Dikatakan Peraturan Peraturan Hidup Yang Berasal Dari Hati Manusia Contoh Contoh Norma Susila Ialah Yang Pertama Jangan Mencuri Dua Jangan Berbuatlah Jujur Ketiga Hormatilah Sesamamu Keempat Jangan Berzina Dan Yang Terakhir Jangan Membunuh Pelanggaran Atas Norma Susila Ialah Pelanggaran Perasaannya Sendiri Akibatnya Atau Sangsi Hukumnya Adalah Penyesalan Kedua Kaida Kesopanan Norma Kesopanan Adalah Ketentuan Ketentuan Hidup Yang Timbul Dari Pergaulan Dalam Masyarakat Norma Kesopanan Dasarnya Adalah Kepantasan Kebiasaan Kepatutan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Oleh Karenanya Kesopanan Dinamakan Norma Seperti Norma Sepan Santum Tata Kerama Atau Adat Istiadat Pelanggar Pelanggaran Atas Norma Kesopanan Menimbulkan Celaan Dari Sesamanya Celaan Ini Dapat Berwujud Kata-kata Tetapi Akan Lebih Dirasakan Apabila Celaan Itu Berupa Sikap Kepenjian Pandangan Rendah Dari Orang-orang Di Sekelilingnya Sampai Si Pelakunya Dijauhi Dalam Pergaulan Bahkan Lebih Hebat Lebih Hebat Lagi Dengan Pemboikotan Dalam Kehidupan Kemasyarakat Contoh-contoh Kehidupan Sopanan Yang pertama Orang muda Wajib menghormati Orang yang lebih tua Yang kedua Meminta Izin Lebih dahulu Bila Memasuk Ke rumah Orang lain Ketiga Mempersilahkan Duduk Seorang wanita Hamil Yang berada Dalam Kendaraan Umum Yang penuh Penumpang Keempat Mengenakan Pakaian Yang pantas Ketika Menghadiri Pesta Kelima Menggunakan Barang orang lain Harus meminta Izin Lebih dahulu Dari Pemiliknya Keenam Janganlah Meludah Dihadapan Orang lain Selanjutnya Perasaan Kesopanan Dapat Menjelma Menjelma Menjadi Perasaan Kebiasaan Norma Kebiasaan Dapat Menjelma Menjadi Norma Kesopanan Yang Wajib Diindahkan Karena Pelanggaran Dianggap Tidak Bisa Dan Tidak Dianggap Oleh Masyarakat Ketiga Kaida Agama Atau Kaida Kepercayaan Norma Agama Merupakan Ketentuan Wajib Manusia Kearah Yang Lebih Baik Dan Benar Ia Mengatur Kewajiban Kewajiban Manusia Kepada Tuhan Dan Kepada Manusia Itu Sendiri Pelanggaran Berarti Menentang Perintah Tuhan Akibatnya Atau Sanksinya Datang Dari Tuhan Di Akhirat Contoh Norma Agama Kepercayaan Yang pertama Jangan Membunuh Sesama Manusia Hormati Ibu Bapakmu Jangan Berbuat Cabut Cabun Dan Jangan Mencuri Keempat Kehidah Hukum Sifat Yang Nampak Pada Norma Hukum Adalah Yang A Adanya Paksa Dari Luar Sanksi Dari Penguasa Yang Bertugas Mempertahankan Dan Membina Tata Tertib Masyarakat Dengan Perantaraan Alat Tengahnya Yang B Kedua Sifat Undang Undang Yang Berlaku Bagi Siapa Saja Norma Hukum Ditujukan Kepada Sikap Lahir Manusia Norma Hukum Tidak Memberi Sanksi Kepada Orang Yang Mempunyai Sikap Batin Yang Buruk Tetapi Yang Diberi Sanksi Adalah Perwujudan Sikap Batin Yang Buruk Atau Menjadikan Perbuatan Nyata Atau Perbuatan Konkret Contoh Norma Hukum Yang Pertama Pertawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Secara Hukum Masing-masing Agamanya Dan Kepercayaannya Itu Ada di Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kedua Tiap-tiap Perikatan Adalah Untuk Memberikan Sesuatu Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu Itu Dari Pasal 1234 BW Ketiga Apabila Sesuatu Persetujuan Peburuhan Dibuat Dibuat Tertulis Maka Maka Biaya Beserta Lain-lain Biaya Tambahan Harus Dipikul Oleh Majikan Pasal Dan Itu Diambil Dari Pasal 1601 Di BW Barang Siapa Yang Keempat Barang Siapa Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Tanpa Hak Diancam Karena Pembunuhan Dengan Pedana Penjara Paling Lama 15 Tahun Itu Dihamal Dari Pasal 338 KUHP Kelima Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dibiliki Secara Melawan Hukum Diancam Karena Pencurian Dengan Pedana Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Denda Paling Banyak 60 Rupiah Dan Itu Diambil Dari Pasal 362 KUHP Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bab 22 Subjek Hukum Pendahuluannya Pembawa Hak Yaitu Sesuatu Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Dan Disebut Itu Subjek Hukum Manusia Sebagai Pembawa Hak Mempunyai Hak Dan Kewajiban Untuk Melakukan Tindakan Hukum Ia Dapat Menghadapan Persetujuan Menikah Membuat Hosiat Dan Sebagainya A Beberapa Pengertian Apakah Subjek Hukum Itu Yang Pertama Subjek Hukum Adalah Sesuatu Yang Menurut Hukum Berhak Berwenang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Atau Siapa Yang Mempunyai Hak Dan Cakap Untuk Bertindak Dalam Hukum Yang Kedua Subjek Hukum Adalah Sesuatu Pendukung Hak Yang Menurut Hukum Berwenang Atau Berkuasa Bertindak Menjadi Pendukung Hak Yang Ketiga Subjek Hukum Adalah Segala Sesuatu Yang Menurut Hak Mempunyai Hak Dan Kewajiban Jadi Siapa Yang Menjadi Subjek Hukum Pada Dasarnya Yang Dapat Menjadi Subjek Hukum Adalah Manusia Atau Orang Atau Dalam Bahasa Inggris Person Ada Dua Ada Dua Pengertian Itu Menurut Para Para Pakar Hukum Menurut Menurut Natural Lich Person Itu Adalah Men's Person Yang disebut Orang Atau Manusia Pribadi Dan Yang Kedua Wreck Person Adalah Yang Berbentuk Badan Hukum Yang Dapat Dibagi Dalam Public Wreck Person Yang Sifatnya Ada Dua Unsur Kepentingan Umum Seperti Negara Daerah Desa Dan Badan Hukum Private Dan Mempunyai Sifat Atau Adanya Unsur Kepentingan Individual Yang B Manusia Sebagai Sungcik Hukum Menurut Hukum Yang Berlaku Menurut Hukum Yang Berlaku Setiap Manusia Mempunyai Hak Dan Kewajiban Hak Dan Kewajiban Ini Dilindungi Oleh Hukum Misalnya Ada Larangan Yang Mengenai Perangkasan Atas Pendukung Hak Tersebut Dan Mengakibatkan Burgelich Undang Undang Dasar 1950 Ayat 2 Berbunyi Tidak Suatu Hukuman Pun Mengakibatkan Kematian Perdata Atau Kehilangan Semua Hak Hak Keluarga Negaraan Undang Undang Dasar 1950 Menyatakan Bahwa Perbudakan Orang Atau Perdagangan Budak Dan Penghambaan Budak Dilarang Pasal 10 Tersebut Berbunyi Tidak Seorang Pun Boleh Diperbudak Diberlakukan Atau Diberhambak Perbudakan Perdagangan Budak Dan Perhambaan Dan Segala Perbuatan Berupa Apapun Yang Tujuannya Sama Dilarang Yang Pertama Menurut Prof Harjawijaja Esha Orang Adalah Merupakan Pengertian Terhadap Panusia Menurut Prof Higgins Yang Dimaksud Dengan Orang Adalah Manusia Sebagai Rights Person Dan Yang Terakhir Prof Go Jaising Berpendapat Bahwa Yang Dimaksud Dengan Orang Tidak Hanya Manusia Biasa Tetapi Juga Badan Hukum Manusia Dan Badan Hukum Dapat Mempunyai Hak Dan Dalam Orang Dan Dalam Orang Dapat Dihartikan Sebagai Objek Hukum Setiap Orang Atau Pribadi Secara Asasi Merupakan Pendukung Hak Yang Berlaku Sama Bagi Seluruh Umat Manusia Karena Mereka Sama Sama Merupakan Makhluk Tuhan Yang Mahal Tidak Person Adalah Subjek Hukum Dengan Tidak Memandang Agama Ata Keluarga Negara C Pengecualian A Pengecualian Mengenai Subjek Hukum Secara Real Manusia Sebagai Subjek Hukum Berlaku Sejak Lahir Sampai Meninggalnya Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Selama Manusia Itu Hidup Ia Merupakan Manusia Pribadi Namun Demikian Pengecualian Memang Ada Atas Wemena Wemena Hukum Dan Ialah Anak Dalam Kandungan Meskipun Ia Belum Lahir Dianggap Telah Lahir Apabila Kepentingan Si Anak Menghendaki Dan Dianggap Tidak Pernah Ada Apabila Anak Meninggal Pada Saat Dilahirkan Atau Sebelumnya Pasal Yang Mengatur Hal Ini Adalah Pasal 2 KUH Berdata Yang Bunyinya Artinya Hath Hath Kain Van Hath An Frau Zuh Alder Is Worth All Ritz Keboren An Merk Zuh Dikwish Des Wealth Belang Zuh Fardes Dut The Wealth Commander Would Hath Gets Noy The Heaven Besan Artinya Anak Yang Ada Di Dalam Kandungan Seorang Perempuan Dianggap Sebagai Telah Dilahirkan Bila Mana Juga Kepentingan Si Anak Mengendaki Mati Sewaktu Dilahirkannya Dianggap Tidak Pernah Telah Ada Di Samping Wewenang Untuk Dapat Melakukan Perbuatan Hukum Orang Harus Cakap Melakukan Hukum Seorang Adalah Cakap Hukum Apabila Ia Telah Dianggap Cukup Cakap Untuk Mempertanggungjawabkan Sendiri Atas Segala Tindakan Tindakannya Sendiri Seorang Dewasa Yang Normal Adalah Cakap Hukum Dalam Hal-hal Tergentu Ia Tidak Dianggap Cakap Hukum Lagi Apabila Ia Gila Tidak Sehat Pikirnya Atau Diletakkan Di Bawah Pengampunan Orang Yang Belum Dewasa Dan Akan Diwakili Oleh Walinya Dari Segit Perbuatan Hukum Yang Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Pasal 7 Undang Undang Perkawinan Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bab 23 Objek Hukum A Benda Zaak Sebagai Objek Hukum Objek Hukum Adalah Segala Sesuatu Yang Berguna Bagi Subjek Hukum Dan Yang Dapat Menjadi Pukum Permasalahan Dan Kepentingan Bagi Para Subjek Hukum Oleh Karenanya Dapat Dikuasai Subjek Hukum Pengetahuan Tentang Benda Atau Zaak Terdapat Secara Luas Pada Buku 2 Hukum Hukum Perdata Tentang Hukum Kebendaan Atau Zakenreich Yang Berasal Dari Hukum Barat Yang Mengatur Secara Umum Dan Luas Tentang Benda Yang Terdiri Dari Benda Berwujud Benda Bergerak Benda Tetap Dan Benda Tak Berwujud Undang Undang Ini Mengatur Undang 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 Mengatur Tentang Tanah Perundang Undangan Dan Perundang Undangan Ini Sebagai Perubahan Dan Mengganti Peraturan Unfang Dan Terdapat Pada Buku 2 KUH Perdata Kecuali Mengenai Hipotek Hipotek Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat Dalam KUH Perdata Dikonversi Menjadi Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria Nasional Itu Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 Sebagai Pengganti Reklemen Industrial and Legendum Tahun 1912 Jadi Undang Undang Ini Mengatur Tentang Benda Yang Bersifat Tidak Kebendaan Khususnya Merak Terhadap Kapal Yang Berukuran 20 Millimeter Keatas Dimasukkan Sebagai Benda Letap Benda Tetap Sedangkan Yang Berukuran 20 Millimeter Kebawah Sebagai Benda Bergerak Manusia Sebagai Objek Hukum Dapatkah Manusia Menjadi Objek Hukum Jawabnya Dapat Sepanjang Hak Dan Kewajibannya Sebagai Subjek Hukum Dilenyapkan Atau Dicabut Dalam Keadaan Demikian Itu Maka Manusia Dianggap Sebagai Benda Yang Dapat Dijua Belikan Dapat Disewakan Disiksa Bahkan Dapat Disembeli Seperti Binatang Tanpa Adanya Suatu Pembelaan Apapun Keadaan Semacam Itu Pernah Terjadi Pada Zaman Perbudakan Sebelum Abad Pertengahan Sampai Abad 17 Sampai 18 Di bawahnya Orang-orang Negro Dengan Dibujuk Dijanjikan Pekerjaan Dan Dipaksa Meninggalkan Benua Hitam Afrika Dibawa Oleh Orang-orang Kulit Putih Sebagai Budak Antara Lain Ke Benua Amerika Melalui Perantara Dan Pedagang Budak Untuk Dipekerjakan Di Perbudak Di Perkebunan Kapas Dan Lain-lain Perbudakan Itu Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia Seperti Yang Telah Dijetuskan Pada Tanggal 10 Desember 1948 Oleh Lembaga Dunia PBB Dalam Universal Desa Unition Of Human Rights Yang Memuat Prinsip Manusiaan Yang Beradab Manusia Tidak Mengenal Perbedaan Dari Segi Warna Oli Tras Bangsa Kelamin Agama Kelidukan Golongan Pangkat Dan Partai Setiap Manusia Mempunyai Kepribadian Yang Dijamin Oleh Hukum Sejak Ia Lahir Di Muka Bumi Sampai Ia Mati Dan Dimasukkan Kuliang Mahat Selama Itu Pula Hak Asasinya Tidak Boleh Dilanggar Oleh Siap Pun Dalam Sila Kedua Dari Pancasila Ditegaskan Bahwa Manusia Diakui Diberlakukan Sesuai Dengan Harkat Dan Martabatnya Sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa Sama Hak Dan Kewajiban Tanpa Membeda-bedakan Suku Keterunan Agama Dan Kepercayaan Jenis Kelamin Kedudukan Sosial Warna Kulit Dan Sebagainya Agama Menurut Ketentuan Agama Maka Agama Menurut Ketentuan Agama Maka Tidak Dibenarkan Manusia Diperlakukan Dan Dianggap Sebagai Objek Hukum Seperti Binatang Dan Ini Menegaskan Bahwa Bahwa Dalam Agama Manusia Adalah Makhluk Yang Sempurna Di Muka Bumi Ini Yang Punya Kedudukan Lebih Tinggi Daripada Makhluk Lainnya Atau Binatang Oke Kita Masuk Ke Bab 24 Bab 24 Mengenai Peristiwa Hukum Pengertian A Peristiwa Hukum Adalah Suatu Kejadian Biasa Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Akibatnya Diatur Oleh Hukum Perbuatan Danting Alaku Subjek Hukum Yang Membawa Akibat Hukum Karena Hukum Mempunyai Kekuatan Mengikat Bagi Subjek Hukum Atau Karena Subjek Hukum Terikat Alak Kekuatan Hukum Peristiwa Ini Dalam Masyarakat Yang Akibatnya Diatur Alay Hukum B Suatu Peristiwa Dapat Menimbulkan Akibat Hukum Tiap Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Tidak Tidak Berbuat Sama Sekali Akibat Hukumnya Mengganti Biaya Rugi Dan Bunga Hukum Tunggal Dan Peristiwa Hukum Majemuk Peristiwa Hukum Tunggal Terdiri Dari Satu Peristiwa Saja Peristiwa Hukum Adalah Peristiwa Sosial Peristiwa Hukum Adalah Peristiwa Sosial Yang Tidak Secara Otomatis Dapat Merupakan Atau Menimbulkan Hukum Akibat Hukum Yang Timbul Tetap Diatur Oleh Peraturan Hukum Meskipun Akibat Itu Tidak Dikehandagi Oleh Perlakunya Perbuatan Ini Dinamakan Dinamakan On Reg Meti Keadat Perbuatan Hukum Yang Tidak Dibenarkan Oleh Hukum Akibat Dari Tunggulkan Itu Sudah Jelas Tidak Dikehandagi Oleh A Maupun B Namun Demikian Yang Dianggap Salah Diwajibkan Memberi Ganti Rugi Kepada Pihak Yang Dirugikan Apabila Dalam Suatu Peristiwa Terdapat Empat Unsur Tersebut Di Atas Maka Si Pelaku Telah Melakukan Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Unsur Perbuatan Diberi Pengertian Bahwa Perbuatan Itu Terjadi Karena Tindakan Atau Pelangayan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Seharusnya Dilakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Yang Seharusnya Dilakukan Penafsiran Atau Bunyi Pasal Tersebut Mempunyai Riwayat Tersendiri Ketika Aliran Legisme Sampai Ke Abad 19 Masih Kuat Maka Yang Dianggap Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum Adalah Hanya Tiap Perbuatan Yang Benar-benar Bertentangan Dengan Suatu Peraturan Hukum Atau Undang-Undang Saja Di Luar Itu Dianggap Bukan Suatu Perbuatan Dengan Kata Lain Di Luar Undang-Undang Tidak Ada Hukum Dengan Demikian Penafsiran Atau Pasal-Pasal Tersebut Adalah Penafsiran Secara Sempit Pada Waktu Itu Pada Waktu Itu Seluran Air Di Tempat Nona Tersebut Bocor Dan Kemudian Membesahi Barang-Barang Si Pedakan Yang Berada Di Hudang Yang Ada Di Bawah nya Ternyata Tuntutan Itu Berdasarkan Pasal 1365 KUH Berdata Tidak Berhasil Karena Unsur Melanggar Tidak Dipenuhi Kelalahian Yang Melanggar Hak Orang Lain Atau Berdentangan Dengan Kewajiban Menurut Hukum Yang Berlaku Kesusilaan Kehormatan Dalam Pergaulan Di Masyarakat Terhadap Orang Atau Benda Pada Waktu Itu Molen Graf Membela Pihak Ninden Bau Dengan Menuntut Kohen Karena Dia Melakukan Persaingan Curang Dengan Menyogok Memberikan Hadiah Dan Janji Kepada Pegawai Linden Linden Bau Supaya Pegawai Itu Membocorkan Rahasia Daga Memberikan Kopi Penawaran Dan Nama Nama Langganan Majikannya Akibatnya Linden Bau Menderita Kerugian Besar Sekali Ia Menuntut Kohen Di Pengadilan Rexbank Amsterdam Supaya Membayar Nanti Rugi Dan Tentukan Itu Berhasil Tetapi Dibatalkan Pengadilan Yang Tinggi Yaitu Hof Amsterdam Karena Hof Amsterdam Berpandangan Sempit Tentang Penafsiran Belanggar Hukum Hof Amsterdam Mempertimbangkan Bahwa Perbuatan Itu Tidak Termasuk Dalam Pengertian Pelanggaran Pasal 1365 KUA Berdata Barulah Pemeriksaan Kasasi Oleh Hoke Rath Netherlands Putusan Hof Amsterdam Dibatalkan O'Gerath Pada Tanggal 20 November 1942 Yang Dikenal Dengan Istilah November Raya Folle Dutye Seorang Pedagang Bernama Osterman Mengajukan Penguangan Izin Ekspor Barang Yang Tidak Dilayani Oleh Pegawai Pemerintahan Sehingga Ia Tidak Bisa Mengekspor Dan Menderita Rugi Kemudian Menuntut Pemerintah Dengan Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 1365 KU KU Perdata Di Pengadilan Rendah Tuntutan Tersebut Ditolak Dengan Alasan Masalah Itu Menyakut Masalah Hukum Publik Kemudian Osterman Naik Banding Ke Pengadilan Tinggi Dan Ternyata Ditolak Juga Dengan Alasan Yang Sama Ialah Bahwa Tuntutan Itu Merupakan Masalah Hukum Politik Oke Kita Masuk Ke Bab 25 Hubungan Hukum Pengertian Tentang Hubungan Hukum Hubungan Hukum Hubungan 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 Hukum Ini Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Satu Berhadapan Dengan Hak Yang Lain Dan Kewajiban Pihak Yang Lain Kita Semua Mengetahui Bahwa Hukum Itu Mengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Antara Orang Dengan Masyarakat Antara Masyarakat Yang Satu Dengan Masyarakat Yang Lain Jadi Dalam Semua Hubungan Di Dalam Masyarakat Diatur Oleh Hukum Barang Siapa Yang Mengganggu Atau Tidak Mengindahkan Hubungan Ini Maka Ia Dapat Dipaksa Oleh Hukum Untuk Menghormatinya Contohnya A Wajib Menyerahkan Rumah Kepada B Sebaliknya B Wajib Membayar Harga Rumah Kepada A Dan Berhak Meminta Rumah Kepada Si A Apabila Salah Satu Pihak Tidak Mengindahkan Kewajibannya Maka Hakim Akan Menjatuhkan Sanksi Hukum Hubungan A Dan B Yang Diatur Oleh Hukum Ini Diberi Nama Hubungan Hukum Atau Breaks Bed Breaking Kewenangan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Subjek Hukum Dinamakan Hak Dengan Demikian Hukum Sebagai Himpunan Peraturan Peraturan Yang Mengatur Hubungan Sosial Yang Memberikan Suatu Hak Kepada Subjek Hukum Untuk Berbuat Sesuatu Atau Menuntut Sesuatu Yang Diwajibkan Oleh Hak Itu Dan Terlaksana Kewenangan Dan Hak Dan Kewajiban Tersebut Dijamin Oleh Hukum Mengenai Hubungan Hukum Ini Logieman Berpendapat Bahwa Dalam Tiap Hubungan Hukum Terdapat Pihak Yang Berwenang Atau Berhak Meminta Prestasi Yang Disebut Dengan Prestasi Subjek Dan Pihak Yang Wajib Melakukan Prestasi Disebut Nisab C B Segi Hukum Hubungan Segi Hubungan Hukum Kewenangan Yang disebut Dengan Hak Dan Kewajiban Adalah Segi pasif Daripada Hukum Daripada Hubungan Hukum Hak Dan Kewajiban Ini Kedua-duanya Timbul Dari Satu Peristiwa Hukum Dari Satu Pasal Hukum Objektif C Hubungan C Unsur-unsur Hubungan Hukum Hubungan Hukum Memiliki Tiga Unsur Sebagai Berikut Yang Pertama Adanya Orang-orang Yang Hak Atau Kewajibannya Saling Berhadapan Yang Kedua Adanya Objek Yang Berlaku Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Ketiga Adanya Hubungan Antara Pemilik Hak Dan Pengemban Kewajiban Atau Adanya Hubungan Atas Objek Yang Bersangkutan D Syarat-syarat Daripada Hubungan Hukum Dasar Hukumnya Pasal 1474 Dan Pasal 1513 KUH Berdata Yang Masing-masing Menetapkan Bahwa Si Penjual Si Penjual Mempunyai Kewajiban Menyerahkan Barang-barang Dan Sebaliknya Si pembeli Berkewajiban Membayar Harga Pembelian Karena Adanya Perjanjian Jual-beli Maka Timbul Peristiwa Hukum Ialah Suatu Penataan Hukum Yang akibatnya Diatur oleh Hukum Dalam hal Hubungan Hukum Yang bersegi Satu Hanya Satu Pihak Yang berwenang Pihak Lain Hanya Berkewajiban Jadi Dalam Hubungan Hukum Yang bersegi Satu ini Hanya Ada Satu Pihak Saja Berupa Memberikan Sesuatu Berbuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu Pasal 1235 KUH Berdata Berbunyi Dalam Tiap-tiap Perikatan Atau Memberikan Sesuatu Sesuatu Adalah Termaktub Kewajiban Berhutang Dan Untuk Menyerahkan Kebendaan Yang bersangkutan Dan Untuk Merawatnya Sebagai Seorang Bapak Rumah Yang baik Sampai Pada Saat Penyerahan Kewajiban Yang terakhir Ini Adalah Kurang Atau Lebih Luas Terhadap Persetujuan Persetujuan Tertentu Yang Akibatnya Mengenai Hal Ini Akan Ditunjuk Dalam Bapak Yang bersangkutan Hubungan Hukum Bersegi Dua Atau Tui Z Z Bet Bet Tetap Tetapi Sebaliknya Kedua Belak Pihak Juga Berkewajiban Untuk Memberikan Sesuatu Pada Pihak Yang Lain Hubungan Antara Satu Subjek Hukum Dengan Semua Subjek Hukum Selain Hubungan Hukum Bersegi Satu Dan Bersegi Dua Di atas Masih Ada Hubungan Antara Satu Subjek Hukum Dengan Semua Subjek Hukum Lainnya Hubungan Ini Terdapat Dalam Encom Reks Sebaliknya Semua Subjek Hukum Lainnya Berkewajiban Mengakui Bahwa Yang mempunyai Tanah Adalah Pemiliknya Dan Berhak Memungut Segala Kenikmatan Dari Tanah Itu Kita Lanjut Ke Bab 26 Tentang Hak A Beberapa Pengertian Dalam ilmu hukum Hak disebut juga Hukum Subjektif Hukum Subjektif Merupakan Segi aktif Daripada Hukuman Hukum Dalam Pasal 570 KUH Berdata Disebutkan Bahwa Hak Bendik Adalah Hak Untuk Menikmati Kegunaan Suatu Kebendaan Secara Dengan Cara Bagaimanapun Juga Asal Tidak Bertentangan Dengan Undang Undang Ataupun Peraturan Umum Yang Ditetapkan Oleh Suatu Kekuasaan Yang Berhak Menetapkan Dan Tidak Menganggu Hak Orang Lain Hak Pemilikan Ini Terjadi Dari Dua Hak Atau Kewenangan Yang Penting Ialah Yang Pertama Yang Mempunyai Berwenang Atau Berhak Memungul Kenikmatan Dari Kepunyaannya Dan Yang Kedua Yang Mempunyai Juga Berwenang Berhak Memindah Tangankan Kepunyaan Itu B Teori Tentang Hak Pada Abad Ke-19 Di Jerman Dikemukakan Dua Teori Tentang Hak Yang Sangat Penting Dan Sangat Berpengaruh Ialah Yang Pertama Teori Menganggap Hak Sebagai Kepentingan Yang Terlindungi Memang Hak Bertugas Untuk Melindungi Kepentingan Yang Berhak Contoh Hak Milik Yang Kedua Teori Yang Menganggap Hak Sebagai Kehendak Yang Diperlengkapi Dengan Kekuatan Atau Wilsmith Teori Itu Menurut Berhan Winskate Berupakan Teori Yang Mengatakan Bahwa Hak Itu Suatu Kehendak Yang Diperlengkapi Dengan Kekuatan Yang Oleh Tata Tertip Hukum Diberikan Kemada Yang Bersambutan Berdasarkan Kehendak Itu Maka Yang Bersangkutan Dapat Memiliki Rumah Hanah Dan Lain Sebagainya Oke Kita Masuk Ke Bab 27 Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum A Perbuatan Hukum Adalah Setiap Perbuatan Manusia Yang Dilakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Perbuatan Hukum Atau Tindakan Hukum Baru Terjadi Apabila Ada Pernyataan Kehendak Untuk Adanya Pernyataan Kehendak Diperlukan A Pernyataan Geramrak Secara Tegas Dapat Dilakukan Dengan A Tertulis Yang Dapat Terjadi Antara Lain Satu Ditulis Sendiri Kedua Ditulis Oleh Pejabat Tertentu Dan Diteritamani Oleh Pejabat Itu Disebut Juga Akte Autentik Atau Akte Resmi Ketiga Mendirikan PT Yang Menurut Pasal 38 KUHD Dilakukan Pendiriannya Dengan Akte Notaris Keempat Suatu Pernikahan Dengan Suatu Surat Nikah Yang Kelima Seorang Lulus Ujian Diberikan Ijazah Atau Sertifikat Yang B Mengecapkan Kata-kata Yang Kata-kata Atau Pernyataan Kehendak Ini Cukup Dengan Mengecapkan Kata Setuju Misalnya Dengan Mengecapkan Oke Ya Asesi Dan Lain-lain C Isyarat Atau Gebaren Pernyataan Kehendak Secara Tegas Dengan Isyaratnya Misalnya Dengan Menganggukkan Kepala Tanda Setuju Menggelengkan Penyat Menggeleng Menyatakan Menolak Atau Dengan Sikap Tangan Atau Bahu Mencibirkan Mulut Mengelirikan Mata Dan Sebagainya B Pernyataan Kehendak Secara Diam-diam Dapat Diketahui Dari Sikap Atau Perbuatan Misalnya A Sikap Diam Yang ditunjukkan dalam rapat Berarti Setuju Yang B Seseorang Gadis Yang ditanya Oleh orang Tuhanya Untuk Dinikahkan Dengan Seorang Pemuda Dari Situ Diam Diri Berarti Ia Setuju C Perbuatan Hukum Terdiri Dari A Perbuatan Hukum Sepihak Ialah Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Satu Pihak Saja Dan Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Pada Satu Pihak Pula Yang B Perbuatan Hukum Dua Pihak Yang Perbuatan Hukum Yang dilakukan Oleh Dua Pihak Dan Menimbulkan Hak Dan Kewajiban 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 Bagi Seluruh Kedua Bagi Kedua Pihak Atau Timbal Balik B Bukan Perbuatan Hukum Pernyataan Gendak Menjadi Suatu Batasan Untuk Melakukan Adanya Terjadinya Perbuatan Hukum Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Gendak Dari Yang Melakukan Perbuatan Itu Menjadi Unsur Pokok Dari Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Hukum Ini Ada Dua Bacam Yang Pertama Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilarang Oleh Hukum Perbuatan Ini Menjadi Akibat Hukum Yang Tergantung Pada Kedua Contoh A Zag Warneming Ialah Tindakan Mengurus Kepentingan Orang Lain Tanpa Diminta Oleh Orang Itu Untuk Kepentingannya Ini Sesuai Dengan Pasal 1354 Kau Yang Kedua Perbuatan Yang Dilarang Oleh Hukum Adalah Sesuatu Perbuatan Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Dan Mengajubkan Si Pelaku Atau Pembungati Yang Berlusalah Untuk Mengganti Kerugian Yang Dibulkannya C Akibat Hukum Ialah Akibat Suatu Tindakan Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Suatu Akibat Yang Dikandalki Oleh Pelaku Dan Yang Diatur Oleh Hukum Tindakan Ini Menamakan Tindakan Hukum Oke Kita Masuk Ke 28 Masyarakat Hukum Pendahuluan Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Adalah Zumpolitikon Yaitu Bahwa Manusia Sebagai Maklum Sosial Selalu Berusaha Untuk Hidup Berkelompok Atau Bermasyarakat A Batasan Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adalah Sekelompok Orang Yang Hidup Dalam Satu Wilayah Tertentu Dimana Di Dalam Kelompok Tersebut Berlaku Suatu Rangkaian Peraturan Yang Menjadi Tingkah Laku Bagi Setiap Kelompok Dalam Pergaulan Hidup Mereka Peraturan Peraturan Itu Dibuat Oleh Kelompok Itu Sendiri Dan Berlaku Bagi Mereka Sendiri Kelompok Lain Belum Tentu Mempunyai Perlaku Atau Keduman Tika Laku Yang Sama Sehingga Timbul Perbedaan Aturan Diantara Sesama Kelompok B Perbentukan Kelompok Sekarang Makhluk Pribadi Sekarang Makhluk Pribadi Manusia Memang Mempunyai Kehidupan Jiwa Sendiri Tetapi Sebagai Sebagai Tetapi Sebagai Sosial Wizen Manusia Tidak Mungkin Memisahkan Diri Secara Keseluruhan Dari Masyarakat Karena Sejak Lahir Hidup Dan Berkembang Serta Meninggal Dunia Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Masyarakat Kecil Tersebut Lama Kelamaan Berkembang Menjadi Besar Seperti Masyarakat Keluarga Yang Dapat Dan Masyarakat Jual Juga Berkembang Menjadi Masyarakat Masyarakat F C Faktor-faktor Yang Mendorong Untuk Bermasyarakat Satu Kebutuhan Kebutuhan Biologis Seperti Masyarakat Keluarga Dan Perkumpulan Kooperasi Konsumsi Kedua Permasana Persamaan Masyarakat Seperti Organisasi Pengusaha Kecil Operasi Produksi Perkumpulan Pengrajin Ayaman Dan Serikat Buruh Ketiga Persamaan Kepentingan Seperti Organisasi Negara Dan Organisasi Pengusaha Dalam Memasarkan Kepentingan Dalam Memasarkan Barang Produksinya Keempat Persamaan Ideologi Seperti Negara-negara Yang Sama Asas Dan Asas Dan Dasarnya Membentuk Federasi Faktor Politik Dan Organisasi Masa Yang Kelima Faktor Faktor Tersebut Dapat Dirangkum Menjadi Faktor 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 Ekonomi Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup Faktor Biologis Untuk Mengadakan Keturunan Ketiga Faktor Keamanan Untuk Penyelamatan Dari Segala Serangan Atau Marah Bahaya Oke Oke Kita Masuk Ke Bapak 29 Antropologi Hukum A Pengertian Antropologi Hukum Adalah Suatu cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Pola-pola Sengketa Dan Penyelesaiannya Pada Masyarakat Masyarakat Sederhana Maupun Masyarakat Yang Sedang Mengalami Proses Perkembangan Atau Pembangunan Untuk Ini Surjono Sukanto Mengadakan Mengadakan Identifikasi Terhadap Peri Kelakuan Nyata Dari Warga Masyarakat Satu Anggapan Masyarakat Tentang Pedoman Perihal Peri Kelakuan Yang Pantas Peri Kelakuan Nyata Dari Warga Masyarakat Bagi Seorang Antropologi Suatu Kejala Hukum Timbul Apabila Ada Peri Kelakuan Yang Sedemikian Rupa Sehingga Apabila Dibiarkan Akan Mengganggu Atau Bahkan Merusak Merusak Lembaga-lembaga Yang Paling Dihargai Oleh Warga Masyarakat Hal Ini Disebabkan Karena Hukum Sebagai Aspek Kehidup Kebudayaan Dan Mempunyai Beberapa Fungsi Fundamental Untuk Memelihara Kedulukan Masyarakat Itu Yang Pertama Merubuskan Bagaimana Warga Masyarakat Seharusnya Berperik Kelakuan Sehingga Terjadi Integrasi Minimal Dalam Masyarakat Dua Menetralisasikan Kekuatan-kekuatan Dalam Masyarakat Sehingga Dapat Dimanfaatkan Untuk Mengadakan Ketertiban Ketiga Mengatasi Persangkatan Agar Keadaan Semula Pulih Kembali Merubuskan Merubuskan Kembali Pedoman-pedoman Yang mengatur Hubungan Antara Warga Masyarakat Dan Kelompok-kelompok Apabila Terjadi Perubahan-perubahan B Sejarah Singkat Studi Antropologi Antropologi Hukum Dapat Dikatakan Belum Lama Dan Baru Timbul Pada Abad Ke-19 Sewaktu Ada Usaha Untuk Meneliti Dasar Hukum Di Eropa Yaitu Antara Lain Dengan Jalan Membandingkan Sistem Hukum Eropa Dengan Sistem Hukum Masyarakat Yang Masih Dianggap Dalam Tingkat Sederhana Di Luar Eropa Dari Penyelidikan Penyelidikan Tersebut Disimpulkan Adanya Anggapan Bahwa Sistem Hukum Eropa Merupakan Sistem Yang Sempurna Dan Telah Mencapai Tingkat Tertinggi Bila Dibandingkan Sistem Hukum Masyarakat Sederhana C Antropologi C Antropologi Dan Hukum Antropologi Hukum Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Jauh Sekali Jauh Kawannya Ialah Yang Mengekspresikan Kehidupan Manusia Dalam Loyalitasnya Sehingga Segala Segit Kehidupan Dibicarakan Oleh Karenanya Para Antropolog Akan Menghadapi Banyak Kesulitan Dalam Memasalahkan Definisi Definisi Tentang Hukum Seperti Yang Kita Kenal Dalam Ilmu Hukum Positif Pada Desarnya Studi Antropologi Terhadap Hukum Didasarkan Pada Premis Premis Sebagai Berikut Satu Hukum Suatu Masyarakat Harus Diselidiki Dalam Konteks Sistem Sistem Politik Ekonomi Dan Agamanya Dan Juga Dalam Kerangka Struktur Sosial Dari Hubungan Hukum Antara Orang Dan Kelompok Dua Hukum Paling Baik Dipelajari Melalui Analisis Terhadap Proses Prosedur Prosedur Yang Berhubungan Dengan Penyelesaian Zengketa Atau Dalam Perspektif Yang Lebih Luas Melalui Manajemen Politik Oke Kita Masuk Ke Bab Yang Ke 30 Sosiologi Hukum Pengertian Sosiologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Secara Empiris Dan Analistis Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Sebagai Kejala Sosial Dengan Kejala Sosial Lainnya Sosiologi Sosiologi Hukum Nantiasa Menguji Kesahian Empiris Dari Suatu Peraturan Atau Pernyataan Hukum Pernyataan Yang Bersifat Khas Disini Adalah Bagaimana Dalam Kenyataannya Peraturan Itu Perbedaan Yang Besar Antara Antara Pendekatan Tradisional Yang Normatif Dan Pendekatan Sosiologis Adalah Bahwa Yang Pertama Hukum Sedang Yang Kedua Mengujinya Dengan Data Sosiologi Hukum Tidak Melakukan Penilaian Terhadap Hukum Tinggal Laku Yang Menarati Hukum Dan Yang Menyimpang Dari Hukum Yang Sama-sama Merupakan Objek Pengamatan Yang Setara Pendekatan Yang Demikian Ini Sering Menimbulkan Salah Paham Seolah-olah Sosiologi Hukum Ingin Membenarkan Praktik-praktik Yang Menyimpang Atau Melanggar Hukum Objek Sesaran Disini Adalah Badan-badan Yang Terlihat Dalam Penggiatan Penyelanggaran Hukum Seperti Pembuatan Undang-Undang Pengadilan Polisi Apokat Dan Sebagainya Pembuatan Undang-Undang Disini Dilihat Dari Manifestasi Dari Kelakuan Manusia Oleh Karena Faktor-faktor Keadaan Identitas Yang Berperan Itu Perlu Diamati Seperti Usia Pada Anggotanya Pendidikan Dan Oke Kita Masuk Kedodak 31 Fisikologi Hukum Fisikologi Hukum Adalah Suatu Cabang Pengetahuan Yang Mempelajari Hukum Sebagai Suatu Perwujudan Dari Perkembangan Jiwa Manusia Fisikologi Adalah Ilmu Pengetahuan Tentang Perilaku Manusia Maka Dalam Kaitannya Dengan Studi Hukum Ini Akan Terlihat Hukum Sebagai Salah Satu Pencerminan Perilaku Manusia Sebagai Tahitan Derapat Dengan Fisikologi Seperti Tentang Paksan Fisikologi Bersamaan Sanksi Pidana Terhadap Kriminalitas Dan Sebagainya Yang Menunjukkan Hubungan Antara Hukum Dengan Fisikologi Oke Kita Masuk Lagi Ke Bab 32 Sejarah Hukum Sejarah Hukum Adalah Salah Suatu bidang Studi Hukum Yang Mempelajari Pergembangan Dan Asal-asal Asal-usul Sistem Hukum Dalam Suatu Masyarakat Tertentu Dan Memperbandingkan Antara Hukum Yang Berbeda Karena Dibatasi Oleh Perbedaan Waktu Dalam Studi Sejarah Hukum Ditekankan Mengenai Hukum Suatu Bangsa Merupakan Merupakan Suatu Ekspresi Jiwa Yang Bersangkutan Dan Oleh karenanya Senantiasa Yang Satu Berbeda Dengan Yang Lain Apabila Dikatakan Bahwa Sistem Hukum Itu Tumbuh Maka Yang Diartikan Hukum Yang Terus Menerus Antara Sistem Yang Sekarang Dengan Yang Lalu Apabila Dapat Diterima Bahwa Hukum Berasal Dari Yang Sebelumnya Maka Hal Itu Berarti Hukum Yang Sekarang Dibentuk Proses Proses Yang Bersangkutan Langsung Pada Masa Yang Lampau Itu Menurut Sujono Dirjong Sisworo B Peranan Dan Fungsi Sejarah Hukum Sejarah Mempunyai Kegunaan Itu Menurut Sujono Sukanto Dan Yang Kegunaan Yang Pertama Itu Sejarah Hukum Dapat Memberikan Pandangan Yang Luas Bagi Kalangan Hukum Hukum Tak Mungkin Berdiri Sendiri Karena Senat Dibengaruhi Oleh Aspek Aspek Kehidupan Lain Dan Juga Mempengaruhinya Hukum Masa Kini Adalah Hasil Perkembangan Masa Lalu Dan Masa Kini Merupakan Dasar Bagi Hukum Masa Mendatang Kedua Hukum Sebagai Kaidah Merupakan Patokan Perikelakuan Atau Sikap Tindak Yang Sepatasnya Patokan Tersebut Memberikan Perdoman Bagaimana Seharusnya Manusia Berkelakuan Atau Bersikap Sejarah Hukum Dapat Mengungkapkan Apa Sebabnya Kaidah Pada Masa Kini Mempunyai Sifat Sifat Dan Isi Tertentu Ketiga Sejarah Hukum Sejarah Hukum Sejarah Hukum Sangat Penting Untuk Mengadakan Penasiran Secara Historikal Terhadap Peraturan Peraturan Tertentu Keempat Keempat Dalam Bidang Pendidikan Hukum Sejarah Hukum Akan Sangat Membantu Untuk Penelitian Hukum Sejarah Hukum Berguna Terutama Untuk Mengungkapkan Kebenaran Dalam Kaitannya Dengan Masa Lalu Dan Masa Kini Dan Kelima Kelima Sejarah Hukum Dapat Mengungkapkan Fungsi Dan Efektivitas Lembaga Lembaga Hukum Tertentu Artinya Situasi Seperti Apakah Suatu Lembaga Benar-benar Berfungsi Untuk Atau Tidak Berfungsi Sama Ketua Oke Kita Masuk Ke Bab Yang Terakhir Di Bab 33 Perbandingan Hukum A Pendahuluan 1 Perbandingan Hukum Adalah Ilmu Pengetahuan Yang Usianya Relatif Mudah Perbandingan Hukum Baru Berkembang Secara Nyata Pada Akhir Abad 20 Perbandingan Hukum Lebih Diperlukan Karena Dengan Perbandingan Hukum Dapat Diketahui Jika Jiwa Jika Jiwa Serta Pandangan Hidup Bangsa Lain Termasuk Hukumnya Yang Kedua Dengan Saling Mengetahui Hukumnya Sekretah Dan Kesalahpahaman Dapat Dindari Nomor Dua Tujuan Perbandingan Hukum Untuk Mengetahui Perbedaan Persamaannya Saja Tetapi Untuk Mengetahui Sebab Dan Faktor Yang Mempengaruhi Persamaan Dan Perbedaan Ketiga Perbandingan Hukum Memiliki Peranan Penting Di bidang Hukum Secara Nasional Ataupun Internasional Pendeknya Perbandingan Hukum Mempunyai Peranan Penting Dalam Segala Bidang Hukum Keempat Perbandingan Hukum Juga Punya Fungsi Penting Dalam Rangka Penyempurnaan Pembinaan Dan Pembentukan Hukum Nasional Yang Kelima Dengan Mendalaminya Mendalaminya Kita Dapat Mengetahui Hukum Secara Luas Dan Mendapatkan Pandangan Jauh Yang Kenam Perbandingan Hukum Punya Arti Yang Penting Dalam Praktik Antara Lain Yang Pertama Itu Sebagai Metode Perbandingan Yang Kedua Sebagai Perbandingan Hukum Untuk Memecahkan Perselisihan Yang Bersifat Nasional Maupun Internasional Seperti Hukum Antar Golongan Perselisihan Antar Warga Negara Yang Menyangkut Hukum Nasional Dalam Dan Hukum Asing Para Penegak Yang Ketiga Para Penegak Seperti Polisi Hakim Dan Pengacara Dalam Menjalankan Tugas Perlu Peranan Perbandingan Hukum Ke Empat Diketahui Perbandingan Hukum Cakupannya Luas Dan Meliputi Seluruh Daerah Bidang Hukum Maka Ilmu Perbandingan Hukum Wajib Masuk Dalam Kurikulum Fakultas Hukum Sekian Dari Setiap Perangkuman Yang Sudah Saya Jelaskan Kalau Ada Yang Kurang Mohon Dimaafkan Terima Kasih Sudah Mendengarkan Dan Sudah Menyimak Video Ini Terima Kasih Kepada Ibu Diana Dan Teman Teman Semua Tuhan Yesus Memberkati Tuhan